Keyboard Immortal Season 104, Master Min Sejati Itu tidak sepenuhnya mustahil. Tang Tianer tampak sedikit khawatir. Orang itu datang jauh-jauh untuk mendapatkan sesuatu dari bank mereka, dan kemudian segera menangkap Hakim. Dia benar-benar kutukan dari keberadaanku. Saya khawatir masalah ini akan segera melibatkan grup pedagang Zenyuan kami. Kian Dong juga melihat Zuan mengambil barang dari mereka. Dia juga tidak bisa menghindari kemungkinan itu. Menurut kalian siapa yang membuat kerusakan di belakang layar? Tang Tianer bertanya dengan cemberut. Mungkinkah itu Pegasus Merchant Group? Kian Dong merenung. Mereka selalu ingin menggantikan kita. Bahkan 10 grup pedagang Pegasus tidak bisa dibandingkan dengan kita. Satu-satunya yang menjadi ancaman adalah yang mendukung mereka. Tang Tianer bangkit dan melihat keluar jendela. Dia bertanya, Bos Pegasus Merchant Group, Zhang Che, apakah kamu sudah menyelidiki latar belakangnya? Kian Dong dan yang lainnya mengangguk. Latar belakang orang itu misterius, dan kultivasinya juga tinggi. Kami tidak dapat menemukan bukti nyata. Namun, menurut analisis kami, kami menduga dia mungkin memiliki semacam hubungan dengan Sekte Iblis. Sekte Iblis. Tang Tianer mendengus. Orang-orang itu tidak pandai dalam hal lain, tetapi mereka benar-benar pandai mengacaukan segalanya. Kirim beberapa orang untuk mengawasi operasi Sekte Iblis di Cloud Center Commandery. Laporkan kepada saya segera setelah terjadi sesuatu. Petik 2. Dipahami. Kian Dong dengan cepat pergi untuk memberikan perintah. Tang Tianer kemudian memberi manajer lain tugas mereka. Ketika dia melihat betapa khawatirnya mereka, senyum manisnya yang biasa kembali ke wajahnya. Dia berkata, Semuanya, Tolong jangan khawatir. Masa-masa sulit seperti apa yang belum dialami oleh grup pedagang Zenyuan kami dalam beberapa abad terakhir. Situasi kita saat ini bukanlah apa-apa. Semua manajer mulai tersenyum, menjawab, Nona pertama benar. Selalu kita yang menindas orang lain, kapan ada orang lain yang memanfaatkan kita. Itu akan menjadi satu hal jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi jika mereka ingin menjebak kita, tidak mungkin kita tahan dengan itu. Petik 2. Tang Tianer tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka semua bisa kembali ke pos masing-masing. Namun, dia tetap di kamar untuk berpikir sendiri. Sementara itu, Sang Hong membawa Zhuosu dan yang lainnya kembali ke kediaman sementara. Kemudian, dia secara pribadi menginterogasi mereka tentang masalah penyelundupan. Zhuosu jelas menyangkal segalanya. Dia mengaku telah dijebak. Mereka semua adalah rubah tua, jadi mereka secara alami tahu bagaimana menghadapi taktik interogasi seperti itu. Mereka diinterogasi untuk waktu yang lama, tetapi Sang Hong tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dia hanya bisa menunda interogasi untuk sementara waktu. Dia meninggalkan sel penjara dan pergi keluar untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Zhuang. Apakah Paman yang terhormat berpikir dia tidak bersalah? Zhuang bertanya. Wajah Sang Hong menjadi gelap dan dia menggelengkan kepalanya. Zhuang terkejut, bertanya. Interogasi itu membuahkan hasil. Tidak, jawab Sang Hong. Orang itu sangat licik dan tidak akan mengungkapkan celah apapun. Sayangnya, justru itulah kelemahan terbesarnya. Jika dia benar-benar tidak bersalah, dia pasti akan bekerja denganku untuk menyelidiki siapa penjahat sebenarnya, dan sepertinya tidak begitu khawatir tentang beberapa hal yang tidak berarti. Zhuang sangat terkesan. Dia berkata, Pandangan ke depan Paman yang terhormat cerah seperti obor. Anda sudah melihatnya begitu cepat. Petik 2. Tidak perlu pujian. Hal-hal yang cukup sulit sekarang. Sang Hong berkata dengan senyum pahit. Saya masih berharap bahwa seseorang benar-benar telah menjebak Zhuang pada awalnya, karena kami setidaknya akan memiliki beberapa orang dari pengadilan di pihak kami. Tetapi melihat ada yang salah dengan dirinya, itu membuktikan bahwa pengadilan Cloud Center Commandery sudah busuk sampai ke intinya. Kami benar-benar sendirian di sini. Sang Hong punya banyak alasan untuk merasakan apa yang dia rasakan. Meskipun mereka telah membawa beberapa ratus orang armat eskot army yang kuat, sebuah kekuatan yang terhormat dalam dirinya sendiri, itu tidak berarti apa-apa di hadapan tentara yang sebenarnya. Dia berharap untuk bekerja sama dengan pasukan Manor Urusan Sipil untuk menjaga Manor Urusan Militer, tetapi sekarang, bahkan Manor Urusan Sipil tidak bisa diandalkan. Mari kita tunggu sampai Gao Ying dan Pei Yu menangkap yang lain dulu. Mereka pasti tidak akan setenang Zhuosu. Selama satu orang berbicara, sisanya akan dengan mudah ditangani. Zhuang menghiburnya. Identitas Zhuosu istimewa, jadi mereka tidak bisa menggunakan penyiksaan, tetapi tidak ada batasan seperti itu untuk yang lain. Utusan bordir menghususkan diri dalam membuat orang berbicara. Selama mereka memiliki cukup bukti, mereka akan memiliki alasan yang tepat untuk menghukum Zhuosu. Kemudian, mereka akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan kepemimpinan militer dari Sipil Affairs Manor. Tidak ada yang bisa mengkritik tindakan mereka pada saat itu. Saya harap semuanya berjalan seperti itu. Sang Hong tahu itu adalah hasil terbaik juga. Tapi alisnya cepat berkerut. Kenapa mereka belum kembali? Saat itu, ada gangguan di luar. Segera setelah itu, seseorang melaporkan, Tuan Gao dan Tuan Pei telah kembali. Sang Hong dan Zhu An dengan cepat keluar. Mereka melihat dua individu yang sedih dan bertanya dengan cemas, di mana semua orang. Keduanya tidak kembali dengan orang-orang yang mencurigakan seperti yang mereka bayangkan, melainkan kembali dengan banyak tandu. Ada kain putih yang menutupi banyak dari mereka. Ketika mereka melihat itu, suasana hati Sang Hong dan Zhu An langsung anjlok. Gao Ying dan Pei Yu menjelaskan dengan ekspresi cemberut, kami mencari mereka sesuai dengan daftar nama, tetapi orang-orang itu sudah menerima berita sebelumnya dan melarikan diri atau bunuh diri. Kami bahkan tidak menemukan satu orang pun yang masih hidup untuk diinterogasi. Mereka semua dibungkam. Zhu An dan Sang Hong bertukar pandang. Mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka telah mengambil tindakan begitu cepat. Mengapa orang-orang itu bisa bergerak di depan mereka? Bukankah orang di belakang layar agak terlalu luar biasa? Sementara mereka berdua dikejutkan oleh situasinya, langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar dari luar. Suara apa itu? Mereka yang hadir tiba-tiba mengangkat kepala. Seorang penjaga berlari ketakutan dan ketakutan, berseru, melapor. Chief Officer Dong Jin memimpin pasukan besar ke arah kita. Apa? Kelompok itu terkejut. Sang Hong mendengus. Betapa beraninya? Dia dengan cepat berjalan keluar dengan ekspresi mendung. Gao Ying dan Pei Yu dengan cepat mengikuti. Zuan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pasukan pengawal bersenjata untuk melakukan persiapan. Rombongan tiba di luar pintu masuk. Mereka melihat bahwa seluruh tempat tinggal sementara telah sepenuhnya dikepung. Dong Jin, kamu punya nyali. Sang Hong memandang orang yang memimpin dengan ekspresi marah, berseru, apakah kamu mencoba memberontak? Dong Jin adalah pria yang tinggi dan kuat. Mereka semua telah bertemu satu sama lain sebelumnya selama perjamuan malam. Tapi saat itu, posisi resminya belum setinggi itu, jadi dia tidak duduk di posisi tertinggi. Saya tidak berani. Dong Jin menangkupkan tangannya. Kami di sini hanya untuk penjelasan. Sir Zuo telah bertindak dengan hati-hati dan teliti selama bertahun-tahun di Cloud Center Commandery, dan dia selalu bekerja dengan rajin untuk pengadilan. Namun Anda semua menangkapnya hari ini dengan tuduhan tak berdasar, dan bahkan memburu banyak pejabat manor urusan sipil sampai mati. Mungkinkah hanya karena Anda adalah utusan kekaisaran, Anda dapat bertindak begitu kejam dan disengaja? Petik 2 Sang Hong berkata dengan tenang, Sebagai utusan kekaisaran, saya secara alami bertindak sebagai pengganti surga. Saya memiliki wewenang untuk menghukum pejabat lokal. Mengapa saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda? Sebaliknya, saya baru saja menangkap seseorang, namun Anda segera memimpin pasukan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Dong Jin menjawab, Komando Cloud Center berlokasi strategis, dengan para pelaku kejahatan memata-mata kita sepanjang waktu. Itulah sebabnya kami akan selalu memiliki pasukan yang memantau situasi. Lebih jauh lagi, Tuan Sang telah menyebabkan keributan dengan tindakan Anda sehingga tidak mungkin bagi kami untuk tidak mengetahui hal ini bahkan jika kami mencoba mengabaikannya. Lalu apa yang ingin kamu katakan sekarang? Mengelilingi kediaman resmi utusan kekaisaran sudah dapat dianggap sebagai pemberontakan. Kilatan niat membunuh muncul di mata Sang Hong. Dia harus menghadapi situasi ini dengan cepat dan tegas, atau mereka yang menonton dari pinggir lapangan akan mulai melakukan hal yang sama. Tapi pihak lain sepertinya sudah mengantisipasi itu. Dia telah bersembunyi jauh di dalam kekuatan musuh. Situasi ini akan sulit untuk dihadapi jika mereka tidak bisa menjatuhkannya dalam satu pukulan. Tolong jangan mencoba untuk melampirkan gelar semacam itu kepada saya, Tuan Sang. Kami hanya datang untuk menegakkan keadilan, dan bukan untuk memberontak. Seluruh tubuh Dong Jin tegang saat dia berbicara. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Lalu keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Sang Hong bertanya tanpa ekspresi. Biarkan Tuan Zuo pergi. Begitu Dong Jin berbicara, bawahannya juga berteriak. Teriakan, Tuan Zuo, menggema melalui tempat itu. Bahkan Zuo Su di penjara mendengar mereka. Dia membuka matanya, tetapi tidak ada perubahan emosi yang terlihat di wajahnya. Para prajurit mulai berteriak semakin keras, dan mereka tampak seolah-olah akan menyerang ke depan. Pasukan pengawal bersenjata elit mengangkat tombak mereka dan mengambil posisi bertahan. Ketika mereka melihat itu, pasukan gerbang kota juga menghunus pedang panjang mereka satu demi satu. Butir-butir keringat yang terlihat mulai membanjiri wajah Dong Jin. Sangat mudah untuk melihat betapa gugupnya dia. Situasi saat ini masih bisa dijelaskan, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, tindakannya akan identik dengan pemberontakan. Ekspresi Sang Hong juga pucat. Dia dengan cepat mencoba memikirkan bagaimana dia bisa segera menangkap pihak lain. Sayangnya, Dong Jin sangat berpengalaman dan bersembunyi di antara pasukannya. Tidak peduli bagaimana Sang Hong menghitungnya, peluang sukses tidak akan melebihi 50 persen. Kedua belah pihak tahu bahwa pertempuran bisa pecah kapan saja. Begitu ada percikan sekecil apapun, seluruh situasi akan meledak menjadi api yang tak terkendali. Meskipun kedua belah pihak masih menahan diri, jika pihak ketiga dengan motif tersembunyi ikut campur. Benar saja, apapun yang paling ditakuti adalah apa yang akan terjadi. Sebuah panah keras tiba-tiba terbang keluar dari samping, dan seorang prajurit Cloud Center Komanderi jatuh. Seseorang dari dalam pasukan kemudian berteriak, mereka ingin membunuh kita semua sebagai pengkhianat. Saudara, kita harus mempertaruhkan semuanya. Mereka yang hadir semua merasa sangat tegang. Dengan suara itu sebagai sekering, pasukan yang berkumpul secara tidak sadar mengikuti secara membabi buta. Tentara Cloud Center Komanderi dengan cepat bentrok dengan armad escot army. Berengsek, Dong Jin mengutuk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa seseorang telah menghasut ketidakharmonisan. Tapi karena keadaannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua bawahannya dalam keadaan hirup pikuk, jadi dia tidak bisa menghentikan mereka bahkan jika dia mau. Dia harus menyelamatkan Sir Zuo terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Sang Hong juga merasakan sakit kepala yang luar biasa. Meskipun dia tahu kedua belah pihak telah bersekongkol, ini adalah plot yang terbuka. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sedikit kekejaman melintas di matanya. Jika itu masalahnya, dia akan mengeksekusi mereka semua di sini sebagai contoh untuk mengintimidasi mereka yang mulai gelisah. Dengan budidayanya dan Zuo An, serta pasukan pengawal bersenjata elit, mereka pasti tidak akan kalah. Namun, korban serius tak terhindarkan. Ding! Saat itu, suara pipa memenuhi udara. Mereka yang hadir tanpa sadar berbalik. Mereka melihat sesosok muncul di lantai dua kediaman resmi sementara, muncul dari jendela. Orang itu mengenakan pakaian bersulam emas, dan di kepalanya ada topeng yang menyeramkan. Kehadirannya memberikan perasaan tekanan yang misterius. Itu adalah utusan token emas. Bab 1032 Utusan bordir adalah keberadaan yang tabu di hati sebagian besar mata pelajaran dinasti Zuo. Seringkali, ketika anak-anak tidak patuh, orang tua akan memberi tahu anak-anak mereka bahwa mereka akan ditangkap oleh utusan bordir jika mereka terus menangis. Anak-anak itu tidak akan berani menangis lagi. Meskipun contoh itu agak ekstrim, utusan bordir jelas merupakan keberadaan yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Dan itu hanya mengacu pada utusan bordir biasa, apalagi salah satu utusan token emas legendaris. Sebelas token emas, Sang Hong dan yang lainnya segera merasa jauh lebih nyaman ketika mereka melihat penampilannya. Zuan mengangkat kepalanya dan berseru, Tuan Sebelas telah tiba, Tuan Sebelas ada di sini. Petik 2 Moral tentara pengawal bersenjata segera menerima dorongan besar. Sebaliknya, ekspresi Dong Jin menjadi jauh lebih buruk. Tapi dengan keadaan yang sudah seperti ini, dia tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya satu orang. Dong Jin berseru dengan mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk penyergapan tiba-tiba dari pihak lain. Saat itu, Golden Token Eleven tampak mengambil sebuah alat musik. Tangannya bergerak di sepanjang senar, mengeluarkan semburan nada pipa. Kedengarannya seperti pecahnya botol dan pecahnya sungai, dan bentrokan senjata yang keras. Mereka yang hadir merasakan kepala mereka berdering. Seolah-olah rasa sakit yang tajam dan menusuk telah memasuki kepala mereka. Sang Hong terkejut. Dia dengan cepat mentransfer kinya, dan baru kemudian perasaan tidak nyaman itu hilang. Setelah itu, dia dengan cepat melihat ke medan perang. Kebanyakan orang memegangi kepala mereka kesakitan. Hanya Gao Ying, Pei Yu, dan beberapa lainnya dengan tingkat kultivasi yang relatif tinggi yang hampir tidak bisa bertahan. Keterampilan macam apa ini? Sang Hong sangat terkejut. Dia tanpa sadar menatap Zuan untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Namun, dia tidak terlihat dimanapun. Saat itu, udara meledak. Dia dengan cepat berbalik. Baru saat itulah dia melihat sosok berpakaian putih melambung ke arah Dong Jin. Dong Jin ngeri. Serangan spiritual telah membuatnya terganggu sejenak. Kultivasinya tidak buruk, jadi dia dengan cepat menekan perasaan tidak nyaman itu. Namun, saat dia pulih, dia melihat sesosok tubuh menyerang langsung ke arahnya. Dia menghunus pedangnya sambil memerintahkan bawahannya, masuk ke formasi. Sayangnya, para prajurit dalam keadaan kebingungan, jadi bagaimana mereka bisa melaksanakan perintahnya. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa mengacungkan pedangnya ke pihak lain. Sebagai seseorang yang sering berperang melawan ras iblis dan pemberontakan lokal di Cloud Center Commandery, dia sendiri adalah individu yang kuat dan tangguh. Dia segera menyadari bahwa kultivasi pihak lain berada di atas miliknya. Karena itu, dia tidak sia-sia berharap bahwa serangan pedangnya saja bisa menghentikan lawannya. Sebaliknya, dia bertujuan untuk menjatuhkan pihak lain bersamanya. Dia berjudi, berjudi bahwa pihak lain tidak akan mau menukar nyawa dalam situasi seperti ini di mana dia jelas diuntungkan. Selama pihak lain menunjukkan sedikitpun keraguan dan menghindar, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jarak. Pada saat itu, bawahannya harus dapat bereaksi tepat waktu. Tidak akan mudah bagi pihak lain untuk menangkapnya lagi. Bahkan jika pihak lain benar-benar mengabaikan langkahnya, menyeret mereka ke bawah bersamanya juga tidak akan terlalu buruk hasilnya. Lagi pula, dia baru saja menembus peringkat ke-7 belum lama ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk memberikan pukulan mematikan. Namun, matanya langsung melebar. Pihak lain sebenarnya tidak berencana untuk menghindar sama sekali dan malah mengulurkan jari. Dong Jin merasakan absurditas. Bagaimana mungkin dua jari yang lemah dan kedagingan bisa melawan pedangnya yang tajam? Ekspresinya menjadi dingin saat dia mengacungkan ujung pedangnya ke jari pihak lain. Setelah berjuang terus-menerus di Cloud Center Commandery dalam situasi hidup dan mati, dia tahu dia tidak boleh menahan diri. Kalau tidak, situasinya mungkin mudah berubah. Tapi segera setelah itu, matanya melebar sepenuhnya. Bilahnya yang ganas benar-benar tergenggam dengan lembut di antara dua jari yang adil itu. Dia tidak mau menyerah dan memutar pedangnya untuk mencoba dan memotong jari-jari itu, namun bilahnya tidak bergerak sedikitpun. Semua kekuatannya tampaknya sama sekali tidak berguna. Dia ngeri. Dia segera menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia secara naluriah memutuskan untuk meninggalkan pedangnya dan mundur. Tapi itu sudah terlambat. Dia merasa bahwa kekuatan isap sepertinya datang dari pedangnya, mencegahnya untuk melepaskannya. Lebih jauh lagi, kinya sepertinya mengecewakannya. Jika seseorang mengambil set tangga yang sama dari tahun ke tahun, tetapi suatu hari, satu tangga tiba-tiba sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah dari sebelumnya, ada kemungkinan orang itu jatuh. Itu bahkan lebih benar untuk para pembudidaya. Mereka terbiasa dengan aliran Ki dan koordinasi fisik mereka sendiri. Pada saat output Ki Dong Jin berubah, itu membuatnya lengah. Energi dalam dirinya melonjak kacau. Biasanya, hal seperti itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Dia akan benar-benar pulih selama dia diberi nafas sesaat. Sayangnya, lawannya dengan sempurna memanfaatkan momen untuk menekan ke depan, mendorong jari ke dada Dong Jin. Pada saat itu, bagian belakang pakaian Dong Jin meledak berkeping-keping. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh banteng yang menyerang dengan kecepatan penuh. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia merasa semua organ internalnya dengan cepat menggeser posisi mereka. Dia secara tidak sadar berpikir untuk menggunakan kekuatan itu untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, tangan pihak lain tampaknya mengandung kekuatan isap yang aneh, mencegahnya melepaskan diri. Kemudian, tangan pihak lain menekan acu poin utama bahunya. Seluruh tubuhnya menjadi lemah, dan dia tidak bisa menahan sedikit pun lagi. Baru saat itulah dia melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Orang itu adalah pemuda paling tampan dari utusan kekaisaran. Meskipun dia pernah melihatnya menerima pedang Xiao Yao di perjamuan malam, pedang itu terbuat dari alkohol. Bersama dengan fakta bahwa Xiao Yao adalah seseorang yang diundang oleh wakil hakim, ada kemungkinan dia sengaja bersikap santai. Karena itu, dia merasa bahwa bahkan jika kultifasi pihak lain lebih tinggi darinya, itu tidak bisa terlalu tinggi. Lagipula, dia terlalu muda, dan dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Sangat sulit untuk mengasosiasikannya dengan menjadi seorang kultifator yang kuat. Tetapi pada saat itu, dia mengerti betapa salahnya dia. Aku benar-benar bodoh, sungguh. Zuan menjemput Dong Jin. Suara kinya yang diberdayakan bergema di medan perang saat dia berkata, Dong Jin telah ditangkap. Karena pertimbangan bahwa Anda tidak mengetahui kebenaran dan dipaksa, selama Anda menurunkan senjata Anda, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, Anda akan dianggap sebagai pengkhianat. Petik 2 Dia senang bahwa penggunaan, suara iblis oleh daji telah membuat mereka yang berkultifasi lebih rendah tenggelam dalam kebingungan. Setelah itu, dia bisa mengambil kesempatan untuk menangkap pemimpin mereka Dong Jin. Jika orang-orang ini berhasil masuk ke formasi, dia tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Selain itu, dia beruntung karena musuh harus bergegas, jadi tidak semua peralatan mereka rapi. Jika tidak, mereka bisa menggunakan genderang perang untuk mengimbangi efek dari Voice of the Devil, karya daji. Drum perang militer semuanya adalah item khusus dengan formasi yang terukir di dalamnya. Mereka juga sangat keras dan penuh dengan niat membunuh. Mereka adalah alat yang sempurna untuk mengimbangi suara iblis daji. Prajurit Cloud Center Komanderi saling memandang dengan cemas. Bos mereka sudah dibawa seperti ayam oleh pihak lain, apa yang mereka perjuangkan lagi. Ketika mereka mengingat bagaimana Zuan melesat keluar seperti hantu dan langsung menundukkan Dong Jin, tatapan ganas tuan utusan kekaisaran, dan utusan token emas misterius itu, mereka semua segera kehilangan kepercayaan diri. Mereka secara naluria ingin menurunkan senjata mereka. Namun tiba-tiba, seseorang berteriak, jangan percaya padanya. Jika Anda memegang senjata Anda, masih ada peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika Anda melepaskannya, hanya akan ada kematian yang menunggu Anda. Apakah kalian semua sudah melupakan pertempuran yang kita lawan-melawan ras iblis selama bertahun-tahun? Para prajurit menggigil. Baru kemudian mereka ingat bahwa dalam pertempuran melawan ras iblis, pihak lain juga akan mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh mereka yang menyerah, tetapi jika mereka benar-benar menurunkan senjata mereka, mereka hampir selalu dibantai pada akhirnya. Kemudian, mereka mulai memperlakukan ras iblis dengan cara yang sama. Mereka akan menyarankan pihak lain untuk menurunkan senjata mereka, tetapi kemudian akan mengambil kesempatan itu untuk membunuh mereka satu per satu. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang mengucapkan kata-kata serupa lagi. Zuan menyipitkan matanya. Dia memperhatikan bahwa justru orang-orang itulah yang menambahkan bahan bakar ke api. Jika tidak, kedua belah pihak tidak akan berakhir berkelahi. Kultivasi orang-orang itu jelas lebih tinggi daripada para prajurit di sekitar mereka. Yang lain masih sedikit pusing karena suara iblis daji, tapi mereka sudah benar-benar pulih. Dia melemparkan Dong Jin ke arah tentara pengawal bersenjata, sementara dia sendiri menembak orang-orang itu. Sang Hong jelas memiliki pemikiran yang sama, bergegas menuju penghasut. Mereka akan membunuh kita. Mereka akan membunuh kita. Para penghasut berteriak ketakutan. Mereka mengacungkan senjata mereka membela diri. Sayangnya, tingkat kultivasi mereka jauh dari Dong Jin. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Zuan dan Sang Hong? Mereka hampir seketika ditahan. Sang Hong terkejut. Dia hanya punya waktu untuk menahan salah satu dari mereka. Tetapi Zuan sudah mengalahkan empat lainnya. Meskipun dia sedikit lebih jauh, itu agak terlalu konyol, kan? Saat itu, Zuan berseru kaget. Mereka sudah mati. Sang Hong dengan cepat memeriksa yang dia tangkap. Darah hitam keluar dari sudut mulut orang itu. Dia jelas telah meracuni dirinya sendiri sampai mati. Tentara yang bersumpah mati. Sang Hong berseru, khawatir. Baru saja, dia jelas telah menaklukkan pihak lain, membuktikan bahwa mereka telah menghancurkan pil beracun di antara gigi mereka ketika dia dan Zuan pertama kali menyerang mereka. Untuk memiliki tingkat ketenangan dan keberanian seperti itu. Kekuatan macam apa yang telah memelihara mereka? Mereka awalnya berencana untuk menangkap orang-orang itu untuk mencari tahu siapa orang di balik layar itu. Namun, mereka gagal karena menginginkan upaya terakhir. Prajurit lain telah disimpan dalam kegelapan. Mereka hanya melihat Zuan dan Sang Hong menyerang rekan-rekan mereka, tetapi kemudian para prajurit dengan cepat mati. Mereka telah mendengar kata-kata, mereka akan membunuh kita, mereka akan membunuh kita, jadi mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Zuan dan Sang Hong yang bertanggung jawab. Karena itu, mereka secara naluriah mengambil senjata mereka. Pertempuran kacau lainnya hampir meletus. Sebuah suara panik berseru saat itu, kalian semua, berhenti, berhenti. Sekelompok orang berlari dari jauh. Yang di depan adalah wakil Hakim Su Yu. Dia dengan cepat menghentikan kedua sisi. Ketika dia melihat kekacauan dan Dong Jin yang terluka parah, ekspresinya menjadi cemberut saat dia berseru. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sang Hong berkata dengan suara yang menakjubkan, Tuan Su telah datang pada waktu yang tepat. Apakah Komandan Cloud Center Anda memutuskan untuk memberontak? Situasinya sudah sepenuhnya dalam genggamannya. Selama tanggapan pihak lain bahkan sedikit mencurigakan, dia tidak keberatan sepenuhnya membersihkan pengadilan Cloud Center Komanderi. Ada alasan mengapa rekan-rekannya di Istana Kekaisaran memanggilnya Malaikat Maut. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang lunak. Bab 1033. Tentu saja tidak. Su Yu melompat ketakutan. Dia berbalik untuk melihat para prajurit. Berseru, mengapa kamu belum menurunkan senjata-mu? Cepat dan jatuhkan mereka. Dia adalah sosok nomor dua di pengadilan Cloud Center Komanderi. Biasanya, dia juga sejajar dengan Zuosu. Dia memiliki prestise yang tinggi. Karena itu, ketika mereka mendengarnya berbicara, semua prajurit menurunkan senjata mereka. Mereka juga tidak ingin memberontak. Setelah seseorang memimpin, senjata mereka jatuh dengan dentang, satu demi satu. Sang Hong berkata, Kepala Perwira Dong Jin telah memaksa pasukan komando untuk menyerang kediaman resmi sementara utusan Kekaisaran. Dia seharusnya dieksekusi di tempat, tetapi karena mempertimbangkan fakta bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan Sir Magistret, itu dapat dimaafkan sampai tingkat tertentu. Kami akan menahannya untuk saat ini. Jika terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus saat ini, maka kami akan membebaskannya. Untuk saat ini, Gao Ying akan menggantikannya sebagai penjabat Chief Officer untuk menjaga keamanan Cloud Center Komanderi. Gao Ying tercengang. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Ketika dia mendengar itu, dia segera memimpin pasukan pengawal bersenjata ke pusat pasukan komando, berseru, subjek ini tidak akan mengecewakanmu. Untuk seseorang seperti dia yang merupakan murid dari klan berpengaruh, posisi Chief Officer yang remeh tentu saja tidak masalah. Namun, mereka perlu mengontrol posisi kepemimpinan militer. Sang Hong mengangguk, Gao Ying adalah seorang pemuda yang bisa diandalkan. Dengan dia sebagai Chief Officer, meskipun mereka mungkin tidak dapat mengendalikan para prajurit dalam jangka pendek, memiliki seseorang di sana pasti akan berguna nanti. Tentu saja, misi itu berbahaya. Jika pejabat militer tingkat menengah dan atas memiliki pikiran untuk memberontak, Gao Ying akan berada dalam bahaya. Tapi mereka tidak bisa diganggu dengan semua itu saat ini. Dia menatap Suyu dan bertanya, apakah Wakil Hakim Su keberatan dengan pengaturan ini? Ekspresi Suyu sedikit berubah, tetapi dia masih segera menjawab, menstabilkan situasi secara alami adalah yang paling penting. Bagaimana mungkin pejabat rendahan ini keberatan? Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah para prajurit dan bertanya, mengapa Anda belum menyapa Chief Officer baru Anda? Kami menyambut Tuan Chief Officer. Para prajurit menyambut Gao Ying dengan lemah dan putus asa. Mereka semua jelas dipaksa untuk melakukannya, tidak berdaya dalam situasi mereka. Gao Ying, bawa mereka kembali dan minta mereka kembali ke posisi mereka. Jangan biarkan para pelaku kejahatan itu memiliki kesempatan untuk dieksploitasi, perintah Sang Hong. Dia ingin para prajurit pergi dulu untuk menghindari krisis. Adapun bagaimana mereka akan ditenangkan begitu mereka dibawa pergi, itu tergantung pada kemampuan Gao Ying. Dilihat dari interaksi mereka sejauh ini, dia yakin Gao Ying memiliki kemampuan yang cukup. Saya telah menerima pesanan Anda. Gao Ying membungkuk, dia memanggil sekelompok tentara pengawal bersenjata, lalu pergi bersama tentara setempat. Sang Hong memandang Su Yu setelah mereka pergi, berkata, waktu kedatangan Tuan Su benar-benar kebetulan. Pria itu tidak datang terlalu dini atau terlambat. Dia muncul segera setelah mereka menenangkan situasi. Bagaimana mungkin orang lain tidak menganggap itu mencurigakan? Su Yu berkata dengan senyum yang dipaksakan, saya bergegas segera setelah saya mendengar berita itu. Meskipun saya datang agak terlambat, setidaknya semuanya tidak sepenuhnya lepas kendali. Tuan Sang, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba menangkap Tuan Zuo? Apa yang dia katakan adalah, meskipun saya datang sedikit lebih lambat, saya membantu Anda mengambil pasukan komandan. Bahkan jika saya tidak melakukan terlalu banyak, saya masih membantu Anda di sini. Sang Hong merasakan makna tersiratnya, jadi dia secara alami tidak bertindak. Dia baru saja akan menjawab ketika dia mendengar suara tapak kaki berlari masuk. Ada beberapa pasukan bergegas dari jauh. Yang memimpin adalah Jian Tai Ding, Pei Sao, Yu Suan Su, Yu Suan Xing, dan beberapa pejabat lainnya. Kuda Jian Tai Ding tiba lebih dulu. Dia bertanya dengan dingin, Tuan Sang, mengapa ada gangguan yang begitu besar? Sekelompok tentara mengikuti di belakangnya. Dibandingkan dengan prajurit pertahanan kota, mereka jelas terlatih dengan baik. Sang Hong berkata sambil mencibir, kepala perwira Dong Jin mengepung kediaman resmi sementara utusan kekaisaran. Mungkinkah Sir Jian ingin mengikuti teladannya? Jian Tai Ding menyipitkan matanya, tapi tidak menjawab. Keheningan yang aneh jatuh. Sang Hong berdiri di tempat dengan bangga. Meskipun pihak lain adalah pembudidaya peringkat master dan memiliki lebih banyak pasukan, mereka adalah utusan kekaisaran. Mereka memiliki istana kekaisaran di belakang mereka, serta Golden Token Eleven di sana sebagai cadangan. Zuan berdiri di sebelah Sang Hong. Dia khawatir Jian Tai Ding mungkin muncul untuk menimbulkan masalah. Dia harus melindungi ayah mertuanya ini. Sang Hong merasa hangat di dalam ketika dia melihat itu. Seperti yang diharapkan, keluarga sendirilah yang paling bisa diandalkan. Jian Tai Ding tertawa dan berkata, Tuan Sang terlalu khawatir. Saya hanya mendengar bahwa Sir Zuo ditangkap, jadi saya datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itu saja. Dia melompat dari kudanya saat dia berbicara. Semua pejabat yang tegang menghela nafas lega. Mereka benar-benar khawatir bahwa sesuatu akan terjadi karena terburu-buru. Jika itu terjadi, dengan siapa mereka sebagai pejabat komando Cloud Center akan berpihak. Jika mereka membantu Jian Tai Ding, mereka akan menjadi pengkhianat begitu pengadilan menyelesaikan masalah ini. Namun, jika mereka membantu utusan kekaisaran, mereka mungkin bahkan tidak hidup untuk melihat hari esok. Sang Hong juga menghela nafas lega. Dia berkata, Saya menerima laporan bahwa Sir Zuo telah berkolusi dengan ras iblis, dan bahwa dia terlibat dalam penyelundupan batuki dan sumber daya strategis yang diatur secara ketat oleh pengadilan. Itu sebabnya kami menahan Sir Zuo. Jika kami menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa Sir Zuo tidak bersalah, kami secara alami akan menegakkan keadilan untuknya. Meskipun para pejabat telah mendengar beberapa desas-desus, mereka tetap menjadi khawatir ketika mereka mendengar Sang Hong mengkonfirmasinya sendiri. Pasti ada kesalahpahaman dalam bermain di sini. Tuan Zuo selalu berhati-hati dan teliti. Mengapa dia berkolusi dengan ras iblis? Petik 2. Seseorang pasti menjebaknya di sini. Mata Sang Hong mengamati para pejabat yang berisik dan dia berkomentar dengan acuh-ta'acuh, Kalian semua yang berbicara sekarang, apakah Anda berani menempatkan klan Anda sendiri di telepon untuk menjamin Sir Zuo? Ekspresi orang-orang itu langsung membeku. Kami hanya berbicara sedikit untuknya sebagai rekan kerja, Anda tidak harus mengatakannya seperti itu, bukan? Karena Sang Hong berani menangkap Zuo Su, itu berarti dia pasti memiliki sejumlah bukti. Siapa yang berani menjamin dia sekarang dalam situasi seperti itu? Jika memang ada yang salah dengan Zuo Su, bukankah semuanya akan selesai? Saat itu, Jian Taiding berkomentar, saya ingin tahu siapa yang mengeluarkan laporan itu. Dan bukti apa yang membuat Sir Sang segera melakukan penangkapan. Sang Hong tetap tanpa ekspresi dan berkata, kami memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan orang yang mengeluarkan laporan, serta untuk memastikan keselamatan mereka. Adapun buktinya, mohon maafkan kami karena tidak membicarakannya sebelum penyelidikan kami selesai. Melihat betapa membisunya pihak lain, Jian Taiding menjadi sedikit kesal dan berkata, saya mendengar bahwa beberapa pejabat kehilangan nyawa mereka ketika mereka ditangkap oleh orang-orang Anda. Bahkan jika Anda sedang menyelidiki suatu kasus, Anda harus mematuhi aturan, bukan? Bagaimana Anda bisa membunuh mereka begitu saja tanpa menyelidiki sesuatu dengan benar? Saat dia berbicara lebih dulu, yang lain menjadi gelisah. Mereka semua mulai mengutuk orang-orang utusan ke Kaisaran. Mereka juga pejabat komando Cloud Center, jadi siapa yang tahu jika mereka mungkin berikutnya untuk hal seperti itu? Zuan angkat bicara saat itu. Bukan kami yang membunuh mereka. Pada saat kami menemukan mereka, mereka telah melarikan diri atau sudah mati. Dengan kata lain, dalang dibalik segala sesuatu yang merencanakan semua ini. Jika Sir Jian tahu sesuatu, jangan ragu untuk membagikan temuan Anda. Siapa di Cloud Center komanderi yang bisa melakukan hal seperti ini? Ekspresi Jian Taiding berubah. Kata-kata Zuan jelas secara tidak langsung membuat sindiran terhadapnya. Siapa lagi selain dia di Cloud Center komanderi yang mampu melakukan hal seperti itu? Bahkan pejabat lain yang hadir tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Jian Taiding sangat marah di dalam, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia menjawab, maafkan saya karena kurang informasi dan berpikiran sempit. Saya tidak tahu ada orang seperti itu di Cloud Center komanderi. Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 236 plus 236 plus 236. Dia tidak ingin melanjutkan topik dan menoleh ke Sang Hong, bertanya, Tuan Sang, bisakah kita bertemu dengan Tuan Zuo? Sang Hong menggelengkan kepalanya, berkata, kami belum menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Untuk mencegah pertukaran informasi yang tidak diinginkan, saat ini kami tidak dapat mengizinkan Sir Zuo untuk berhubungan dengan orang lain. Wajah Jian Taiding menjadi gelap. Dia menjawab, kata-kata Tuan Sang menyeratkan bahwa kita berkolusi dengan Tuan Zuo. Pejabat lain juga angkat bicara, tidak puas karena mereka juga dicurigai. Sang Hong berkata dengan acuh tak acuh, bukan itu maksud pejabat ini. Namun, kasus saat ini penuh dengan keanehan, jadi kita harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Keputusan kami dibuat demi semua orang, jadi kami tidak berakhir dengan melibatkan semua orang dalam kasus ini. Jika Sir Zuo tidak bersalah, semua orang tidak akan terpengaruh oleh kasus ini. Namun, jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan laporan, saya khawatir saat ini adalah saat kaki tangannya ingin bertemu dengannya dengan sangat mendesak. Petik 2. Dia melihat semua yang hadir saat dia berbicara. Napas Jian Taiding tertahan di tenggorokannya. Karena pihak lain sudah mengatakan bahwa, jika dia terus bersikeras, bukankah itu hanya membuktikan tuduhan bahwa dia berkonspirasi dengan Zuo Zuo. Dia berkata sebelum menyerbu dengan Gusar, kalau begitu saya harap Tuan Sang bisa menyelesaikan kasus ini secepat mungkin sehingga Komandan Cloud Center tidak memasuki keadaan kacau. Dengan kepergian Jian Taiding, yang lain juga meminta izin. Zuo Zuo ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan pergi. Setelah para pejabat pergi, Sang Hong memerintahkan pasukan pengawal bersenjata, jaga sekitar kediaman. Jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Dipahami. Sang Hong menyuruh seseorang membawa Dong Jin ke selnya sendiri, tidak memberinya kesempatan untuk mengarang cerita dengan Zuo Zuo. Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya, mengapa Jian Taiding tampak begitu khawatir setelah sesuatu terjadi pada Zuo Zuo. Lagi pula, saya pikir mereka berdua tidak cocok. Sang Hong berkata dengan mendengus, kapan apa yang dikatakan orang-orang di pengadilan benar-benar cocok dengan apa yang mereka pikirkan. Dia mungkin ingin mengambil kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbersalahannya sendiri dalam masalah ini. Dia mungkin hanya menyeringai lebar sekarang. Pei Yu berkata dengan penuh terima kasih, sungguh bagus bahwa kami memiliki Tuan Golden Token Eleven dan Saudara Zuo di sini sekarang. Kalau tidak, jika kita benar-benar bertarung, kita akan menderita korban yang tak ada habisnya. Petik 2 Sang Hong mengangkat kepalanya ke lantai 2, bertanya, di mana Tuan Sebelas? Cepat dan undang dia, kita perlu berterima kasih padanya dengan benar. Dia juga ingin mendiskusikan rencana mereka selanjutnya dengannya. Namun, para penjaga dengan cepat kembali dan melaporkan, Tuan Sebelas telah menghilang. Pei Yu berseru kagum, Tuan Sebelas benar-benar misterius. Sang Hong malah mengerutkan kening, berkata, dia bahkan tidak datang untuk mendiskusikan hal-hal dengan kita bahkan dalam situasi kita saat ini. Zuan terbatuk ringan dan berkata, saya yakin Tuan Sebelas pasti punya alasannya sendiri. Namun, dia pasti akan terus mengawasi kita dalam bayang-bayang. Mari kita coba menangani masalah ini sendiri terlebih dahulu. Petik 2 Bab 1034 Sinister Glyn Sang Hong memikirkan tentang interaksi mereka baru-baru ini. Sebelas token emas itu memang misterius, jadi dia juga tidak memaksakan masalah itu. Sebaliknya, Pei Yu masih bersemangat tentang apa yang baru saja terjadi. Berseru, Tuan Sebelas benar-benar terlalu keren. Ada begitu banyak tentara, tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Apakah kita perlu takut pada pasukan Jian Taiding di masa depan? Kalau saja semuanya sesederhana itu. Sang Hong jelas lebih berpengalaman. Tentara sejati akan memiliki langkah-langkah untuk menangani keterampilan tipe gelombang suara seperti itu. Namun, dia tidak terlalu yakin apakah itu serangan suara atau serangan jiwa. Saat itu, dia bahkan merasakan jiwanya sendiri bergetar. Bagaimanapun, dia sangat keren. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti harus meminta beberapa tipadanya. Jika saya bisa belajar sesuatu darinya, betapa hebatnya itu. Mata Pei Yu bersinar, dia sudah mulai membayangkan dirinya menjatuhkan semua orang dengan satu instrumen. Zuan terbatuk dan berkata, saya rasa itu bukan sesuatu yang bisa Anda pelajari. Tes, bakatku adalah yang terbaik di antara rekan-rekanku. Pei Yu menatap Zuan, tapi kemudian kepercayaan dirinya langsung jatuh. Meskipun saya tidak sehebat broter Zu, saya sendiri masih cukup baik. Mengapa saya tidak bisa mempelajari hal seperti itu? Zuan memiliki ekspresi aneh. Itu adalah kahlian unik daji. Lupakan fakta bahwa dia tidak bisa berbicara, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa mengajarkannya. Cukup, cukup. Ini pasti ada hubungannya dengan kultivasi. Kultivasi Anda tidak cukup tinggi sekarang, jadi bahkan jika Anda mencoba mempelajarinya secara paksa, itu mungkin hanya merugikan Anda, kata Sang Hong dengan sikap seorang senior. Pei Yu menganggup dan menjawab, kultivasi Sir Eleven memang dalam dan tak terukur. Hanya tingkat apa yang telah dia capai. Mungkin dia sudah berada di peringkat master. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak bisa melihatnya. Kultivasinya jelas tidak setinggi itu, namun kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Membingungkan begitu banyak tentara pada saat yang sama adalah sesuatu yang dia sendiri pasti tidak mampu melakukannya. Awalnya saya agak khawatir, tetapi sekarang, saya menyadari betapa kelirunya saya. Siapapun yang bisa menjadi utusan token emas pasti akan menjadi ahli yang luar biasa. Sang Hong menghela nafas dengan takjub. Sekarang kita memiliki golden token Eleven bersama kita, serta Ah Su, tidak ada yang perlu ditakuti bahkan jika Jian Tai Ding memberontak. Zuan baru saja minum teh untuk melembabkan tenggorokannya, tapi dia hampir tersedak saat mendengarnya. Dia merasa harus mengingatkan pihak lain, Um, meskipun Sir Eleven itu dalam dan tak terukur, kita tidak bisa terlalu mengandalkannya. Bagaimanapun, misinya mungkin tidak sama dengan misi kita, atau dia tidak akan menolak untuk bertemu dengan kita selama ini. Lebih jauh lagi, dia bersembunyi di balik bayangan, jadi kita mungkin tidak bisa segera menghubunginya. Bagaimana jika dia hilang begitu saja jika memang ada konflik? Dia sepenuhnya menyadari kemampuan Sang Hong untuk merencanakan. Dia khawatir Sang Hong mungkin melebih-lebihkan kekuatannya dan membuat kesalahan dalam penilaian, jadi dia memutuskan untuk memperjelasnya sebelumnya. Sang Hong mengangguk ketika mendengar itu, berkomentar, masih Ah Su yang paling teliti. Apa yang Anda katakan sangat mungkin. Kemudian mulai sekarang, kami akan membuat rencana kami dengan asumsi dia tidak akan ada di sana. Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya, haruskah kita menginterogasi Dong Jin dulu untuk saat ini? Dia harus membicarakan dirinya sendiri dengan orang lain, dan bahkan berpura-pura tidak tahu bahwa itu adalah dirinya. Itu benar-benar terasa aneh. Pasti akan ada beberapa lubang untuk dieksploitasi jika dia menggunakan daji untuk bertindak sebagai Golden Token Eleven juga. Dia khawatir bahwa beberapa masalah mungkin muncul jika mereka melanjutkan topik. Baiklah, Sang Hong telah merencanakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Sebelas terlebih dahulu, lalu mendiskusikan situasi berikut dengannya. Karena Sir Eleven tidak hadir, menginterogasi Dong Jin adalah prioritas utama. Dia menambahkan, bahwa Xiao Jian Ren bersama kami. Xiao Jian Ren adalah utusan token perak. Hal-hal seperti menyelidiki kasus adalah keahliannya. Karena Golden Token Eleven tidak ada di sana, dia adalah yang berperingkat tertinggi di antara para utusan bordir. Mereka dengan cepat tiba di sel penjara sementara, di mana Dong Jin sedang duduk di tempat tidur dengan sedih. Tentara pengawal bersenjata sudah mengobati lukanya dengan obat-obatan. Meskipun luka-lukanya parah, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Tuan Dong, bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membuat masalah di sini? Sang Hong bertanya dengan dingin. Tidak ada yang mengirim saya ke sini. Saya hanya datang untuk meminta penjelasan setelah Sir Magistret ditangkap tanpa alasan, jawab Dong Jin. Pada saat yang sama, dia menatap Zuan. Orang itu tampak lemah dan halus. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa tubuhnya membawa kekuatan ledakan yang begitu mengerikan. Kami baru saja menangkapnya, namun kamu segera bergegas dengan orang-orangmu. Bagaimana hal-hal itu bisa begitu kebetulan? Sang Hong mendengus. Jangan mencoba menggunakan jam kota sebagai alasan. Tidak mungkin kamu bisa bergerak secepat itu bahkan jika kamu memiliki mata-mata di antara semua orang di kota. Setelah ragu-ragu, Dong Jin menjawab, sepertinya aku ditipu oleh seseorang. Beberapa bawahan melaporkan kepada saya apa yang terjadi, dan mereka bahkan mengatakan bahwa Sir Magistret meminta bantuan. Saya tidak terlalu memikirkannya pada saat itu dan hanya bergegas. Siapa bawahan ini? Xiao Jian Ren bertanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah buklet kecil dan mulai menulis di dalamnya. Zhang Yong, Wang Hu, Zhao Wei, Dong Jin menyebutkan beberapa nama. Kemudian, dia menambahkan, justru orang-orang yang mengakhiri hidup mereka sendiri lebih awal. Saya tidak berharap mereka menjadi tentara kematian yang dikirim oleh orang lain. Yang rendah hati ini benar-benar telah dilakukan dengan buruk kali ini. Petik 2. Sang Hong mencibir. Apakah kamu mencoba untuk mendorong semua hal ini ke kematian? Lagi pula, orang mati tidak bisa bersaksi. Aku benar-benar tidak berbohong. Dong Jin mulai panik. Saat itu, orang-orang itu telah memberitahunya secara pribadi tentang apa yang telah terjadi, dan dia tidak memiliki orang lain untuk dijadikan saksi. Dia dengan panik mencoba memikirkan cara untuk membebaskan dirinya dari rasa bersalah. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, Benar, barusan, para prajurit yang sudah mati itu mencoba membuat situasi semakin tidak terkendali. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, kemungkinan besar saya akan mati. Mengapa saya memiliki orang saya sendiri mengirim saya ke kematian saya? Selain itu, saya hanya seorang chief officer. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan begitu banyak tentara yang sudah mati. Petik 2. Sang Hong menatap yang lain. Kemudian Xiao Jianren berkata, Apakah itu masalahnya atau tidak, terserah kita untuk memutuskan. Ceritakan kepada kami latar belakang keluarga individu tersebut, sejarah mereka sendiri, hubungan interpersonal, dan hal-hal semacam itu secara rincin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Baiklah, itu tidak masalah sama sekali. Dong Jin tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Dia dengan cepat memberi tahu mereka informasi yang diminta. Ketika mereka melihat mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, Sang Hong dan yang lainnya mundur. Bagaimana menurut kalian semua? Sang Hong bertanya dengan cemberut. Dong Jin seharusnya tidak berbohong. Prajurit yang mati seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibangkitkan oleh klan besar dengan latar belakang yang kuat. Saya telah melihat melalui latar belakang Dong Jin juga. Dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak mungkin membesarkan mereka, kata Pei Yu. Sebagai seseorang dari klan tingkat atas, dia memiliki kualifikasi untuk membuat penilaian seperti itu. Lalu siapa sebenarnya yang menyebabkan semua masalah ini? Zhu An merenung. Dia setuju dengan Pei Yu. Seorang chief officer yang remeh tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Meskipun situasi saat ini rumit, ada prinsip yang memungkinkan kita untuk melihat akar masalahnya, kata Sang Hong. Siapapun yang paling diuntungkan dari masalah ini adalah yang paling mencurigakan. Jian Tai Ding, Zhu An dan Pei Yu berseru bersamaan. Memang, manor urusan sipil dan manor urusan militer tidak akur, dengan kedua belah pihak saling menjaga. Sekarang Zhuosu telah dicopot dari posisinya, dan sesuatu telah terjadi pada chief officer dan pembantu terpercaya lainnya, Jian Tai Ding akan menjadi lebih kuat di sini daripada sebelumnya. Sang Hong penuh dengan kekhawatiran. Dia merasa seolah-olah dia telah terjebak dalam skema Jian Tai Ding, namun tidak punya pilihan selain bermain bersama. Bagaimanapun, Zhuosu dan kolusinya dengan ras iblis adalah masalah yang terlalu besar. Aku hanya merasa ada yang tidak beres, kata Zhu An dengan cemberut. Namun, dia juga tidak bisa mengatakan bagian apa itu. Saat itu, Xiao Jian Ren menyelesaikan interogasinya dan keluar dari sel penjara. Sang Hong berkata, Tuan Xiao, saya harus menyusahkan Anda untuk melihat latar belakang para prajurit yang telah mati itu, untuk melihat apakah ada petunjuk yang bisa kita peroleh dari mereka. Namun, karena mereka adalah tentara kematian, latar belakang mereka kemungkinan besar telah dipalsukan. Dia hanya bisa berharap ada kesalahan atau lubang yang bisa dimanfaatkan. Dipahami, Xiao Jian Ren menjawab, dia baru saja akan pergi ketika Zhu An menghentikannya. Zhu An bertanya, Golden Token Eleven memberitahuku bahwa dia menyuruhmu untuk meminta anak buahmu untuk mengawasi pewaris Raja Ki sebelumnya. Apakah ada penemuan? Pewaris Raja Ki tetap berada di dalam dan jarang keluar. Selain mengunjungi klan Pei dari waktu ke waktu, di lain waktu dia pergi hanya untuk membeli beberapa hadiah kecil, makanan, pakaian, dan hal-hal lain seperti itu untuk nona Pei, lapor Xiao Jian Ren. Tidak ada orang lain yang mengunjunginya. Tidak ada. Seberapa sering dia mengunjungi klan Pei? Hampir setiap hari. Ketika dia melihat bahwa Zhu An tidak memiliki pertanyaan lagi, Xiao Jian Ren menangkupkan tangannya dan pergi untuk menyelidiki latar belakang para prajurit yang mati. Pei Yu mendecahkan lidahnya dan berkata, saya tidak menyangka pewaris Raja Ki ini adalah orang yang penuh kasih sayang. Dia sebenarnya sangat antusias mengunjungi sepupuku itu. Ada yang tidak beres. Zhu An berseru, tiba-tiba berdiri. Meskipun Zhao Xi sangat arogan dan memiliki banyak kekurangan, dia pasti tidak akan mengabaikan misi utamanya karena seorang gadis cantik. Selanjutnya, Big Man Man, Ahem, bahkan jika Zhao Xi gila, Raja Ki tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu. Klan Pei mencurigakan. Bagaimana, Pei Yu melompat ketakutan. Meskipun Pei Zhao tidak berasal dari cabang yang sama dengannya, mereka berdua berasal dari klan Pei. Dia masih khawatir bahwa mereka mungkin benar-benar melakukan kejahatan yang luar biasa. Sulit untuk mengatakannya untuk saat ini. Kami perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui lebih banyak. Zhu An sudah tidak bisa duduk diam lagi. Pei Yu bertanya, Haruskah aku pergi denganmu? Karena saya juga dari klan Pei, mereka mungkin menunjukkan sedikit rasa hormat kepada saya. Tidak perlu. Akan lebih nyaman bagiku untuk bergerak sendiri, jawab Zhu An. Lelucon macam apa itu? Dengan Big Man Man, mata-mata terbaik, apakah dia akan membutuhkan orang lain? Itu juga tidak apa-apa. Kamu harus berhati-hati. Sang Hong berkomentar, mempercayakan Zhu An dengan tugas itu. Zhu An menganggup dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Setelah itu, Sang Hong berkata kepada Pei Yu, suruh lebih banyak orang melihat Zhuosu. Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan kontak dengan siapapun di luar. Petik 2 Serahkan padaku. Saya akan menjaganya secara pribadi. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa mendekatinya. Pei Yu menerima tugas itu dan pergi. Pei Yu tiba di penjara segera setelah itu dan duduk bermeditasi. Dia melepaskan kinya untuk memantau segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah malam, dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah cahaya menyeramkan berkedip di dalam diri mereka. Bab 1035 Sementara itu, Zhu An bergegas menuju sekitar klan Pei di bawah naungan malam. Mereka yang tinggal di sepanjang jalan City Lord Manor semuanya adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Ada penjaga yang berpatroli di mana-mana. Keamanannya pasti jauh lebih baik daripada di tempat lain. Karena itu, Zhu An tidak berani bertindak sembarangan. Dia menghindari beberapa penjaga yang berpatroli, lalu akhirnya tiba di tembok yang mengelilingi Pei Manor. Dia memilih area terpencil dan dengan cepat melompati tembok. Dia sudah mengunjungi beberapa kali, jadi dia menghindari penjaga Pei Manor dengan mudah. Dia segera tiba di luar halaman Pei Man Man, dan baru saja akan masuk ketika sesosok keluar dari dalam. Ekspresinya tenggelam saat dia berpikir, sebenarnya ada kecil di sini. Dia menendang tanah, langsung menyerang sisi pihak lain. Orang itu merasakan ada yang aneh. Sosok mereka menghindari serangan Zhu An seperti ular fleksibel. Pada saat yang sama, sebuah kaki panjang menendang perutnya dengan sudut yang tak terbayangkan. Tingkat elastisitas seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Zhu An dengan cepat membela diri, dan kedua individu itu bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Hah! Kedua belah pihak tiba-tiba merasakan keakraban. Ketika dia melihat puncak besar pihak lain, Zhu An dengan cepat menyerah dan berseru, orang besar. Ah, Zhu! Sosok berpakaian hitam melepas topengnya dan menatapnya dengan kejutan yang menyenangkan. Di bawah sinar rembulan yang redup, wajahnya tampak cerah dan cantik. Siapa lagi selain Pei Man Man? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Zhu An juga melepas topengnya dan menatap Pei Man Man dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar berpakaian serba hitam di rumahnya sendiri. Tapi pakaiannya cukup ketat, sepenuhnya menguraikan lekuk tubuhnya yang menggoda. Dia tidak bisa menahan tawa. Mereka yang akrab dengan Big Man Man dapat mengatakan bahwa itu adalah dia hanya dari sosoknya. Apakah dia memakai topeng atau tidak? Tidak ada bedanya. Pei Man Man tersipu. Dia akan menjawab ketika dia mendengar penjaga memanggil di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Pergi memeriksanya. Petik 2. Cepat dan masuklah bersamaku. Pei Man Man meraih tangan Zhu An dan dengan cepat kembali ke rumah kecil itu. Nona muda, mengapa kamu kembali? Pelayan Hong Zhao terkejut melihat Pei Man Man lagi. Tetapi ketika dia melihat Zhu An di belakang tuannya, dia langsung membeku. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku harus berjaga di luar sepanjang malam lagi. Zhu An juga sedikit terkejut, karena Hong Zhao tidak mengenakan pakaian gadis pelayan, melainkan pakaian Pei Man Man. Bahkan rambutnya ditata agak mirip. Apa yang dilakukan pasangan tuan dan pelayan ini? Apakah mereka berganti peran? Pei Man Man dengan cepat menutup pintu dan melepas pakaiannya. Ekspresi Zhu An membeku. Dia bertanya, Um, kami tidak terburu-buru, kan? Hong Zhao masih di sini. Pei Man Man memutar matanya ke arahnya dan tidak menanggapi. Ketika dia melihat pakaian normal yang dia kenakan di balik pakaian hitamnya, Zhu An langsung tahu bahwa pikirannya salah arah. Nona muda, sepertinya ada gangguan di arah ini. Apakah dirimu yang terhormat baik-baik saja? Seru para penjaga dari luar. Saya baik-baik saja. Pei Man Man membuka sebagian jendela untuk memperlihatkan bagian atasnya dan menambahkan, Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak boleh datang ke halamanku jika tidak ada yang penting? Tuan khawatir tentang keselamatan Nona muda, itulah sebabnya dia mengirim lebih banyak orang untuk berpatroli di sekitar baru-baru ini. Penjaga itu segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Meski hanya sekilas, ia tetap terpukau dengan kecantikan Nona muda itu. Kultifasimu berada di bawah milikku, jadi siapa yang melindungi siapa? Pei Man Man mendengus. Jangan ganggu istirahatku. Dia membanting jendela sampai tertutup sesudahnya. Para penjaga itu tidak marah ketika mereka mendengar itu. Mereka hanya senang mereka mendapat kesempatan bahkan untuk berbicara dengan Nona muda itu. Huh, Nona muda itu benar-benar besar. Cari di sekitar. Jangan biarkan orang jahat mengganggu Nona muda. Namun, para penjaga tidak berani memiliki pikiran yang tidak benar. Mereka hanya secara tidak sadar ingin melakukan lebih banyak hal untuknya, untuk melindungi keselamatannya. Dua kucing liar tiba-tiba muncul dari samping, mengeong dan memamerkan taring mereka. Jadi itu hanya pertarungan antara beberapa kucing. Para penjaga menghela nafas lega. Mereka membungkuk ke arah kediaman dan diam-diam pergi. Zuan menarik tangannya, setelah menggunakan lencana batu giok untuk mengendalikan kucing liar. Dia memandang Pei Mian Man sambil tersenyum dan berkata, mereka hanya melakukan itu karena mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu begitu jahat pada mereka? Pei Mian Man memutar matanya dan membalas, bukankah itu karena kamu? Jika saya bersikap sopan kepada mereka, mereka akan terus muncul dari waktu ke waktu. Bagaimana jika mereka akhirnya menabrakmu? Kurasa kau benar. Zuan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia mengeluarkan sekarung makanan untuk Hong Zhao, berkata, ini, ambil ini. Aku bilang aku akan membawakan makanan untukmu terakhir kali. Petik 2. Ah, itu semua adalah makanan paling populer dari su shop. Kamu tidak bisa mendapatkan ini bahkan jika kamu berbaris dengan normal. Hong Zhao langsung ngiler saat melihat makanannya. Terima kasih, Tuan Muda. Sama-sama, Hong Zhao. Zuan merasa senang ketika mendengar dia memanggilnya Tuan Muda. Makanan ini adalah hal-hal yang diberikan Yu Yan Luo sebelum dia meninggalkan Yu Manor. Yang harus dia lakukan hanyalah mengoper mereka ke Hong Zhao. Lihat dirimu, mencoba untuk lebih dekat dengan pelayanku segera setelah kamu tiba. Pai Mian Man merasa sedikit cemburu. Dia bertanya, lalu hadiah apa yang kamu bawakan untukku? Aku akan mentraktirmu lollipopku, tentu saja. Zuan meraih tangannya sambil terkikik. Huff. Wajah Pai Mian Man memerah. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Hong Zhao segera memiliki keinginan ketika dia mendengar bahwa ada sesuatu yang lain untuk dimakan. Dia bertanya, apa itu lollipop? Bisakah aku memakannya juga? Pai Mian Man kesal dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Turun sendiri dan tidurlah. Dia mulai dengan lembut mendorong Hong Zhao menuju tangga setelah mengatakan itu. Hong Zhao menjawab dengan, oh, nona muda benar-benar egois. Jika Anda memiliki permen lollipop, Anda harus berbagi. Tuan muda jauh lebih baik, memberi saya banyak hal untuk dimakan. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya ketika dia memikirkan itu. Pai Mian Man memelototi Zuan dan melihat ke bawah, berkata, jangan katakan hal-hal acak di depan Hong Zhao di masa depan. Dia masih kecil. Zuan tercengang. Dia berkomentar, tapi dia sama sekali tidak kecil. Tubuh Hong Zhao yang agak mengesankan muncul di benaknya. Jangan bilang karena mereka berbagi makanan dan minuman yang sama, mereka dibesarkan dengan cara yang sama. Kalau tidak, mengapa mereka berdua begitu besar? Pai Mian Man terdiam. Namun, Zuan akhirnya bereaksi ketika dia melihat tatapan membunuhnya. Dia terkekeh malu dan mengubah topik pembicaraan. Apa yang kamu dan pelayanmu lakukan? Dia mengenakan pakaianmu, sementara kamu berubah menjadi pakaian penyamaran. Pai Mian Man menjawab, Bukankah ada gangguan besar di pagi hari? Saya mendengar seseorang memimpin pasukan besar menuju tempat tinggal sementara Anda, jadi saya khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Anda. Namun, ayahku menyegel semua Pai Mian Manor dan tidak mengizinkan siapapun pergi. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, aku hanya bisa mencoba menyelinap keluar dan meminta Hong Zhao berpura-pura menjadi diriku untuk berjaga-jaga. Tapi saya tidak pernah berharap untuk melihat Anda segera setelah saya pergi. Petik 2 Zuan merasa hangat di dalam ketika dia mendengar itu. Dia meraih tangan kecilnya dengan erat dan berkata, Man Man, kamu benar-benar baik padaku. Apa kamu baik-baik saja? Meskipun Zuan berdiri dengan sangat baik di depannya, Pai Mian Man masih memeriksa seluruh tubuhnya, khawatir dia terluka. Aku baik-baik saja, Zuan memberinya ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Apakah menurutmu Jian Tai Ding yang menyebabkan semua masalah ini? Pai Mian Man bertanya saat dia bersandar padanya, bulu matanya yang indah berkibar. Matanya seperti bintang paling terang di langit malam. Dia memang agak curiga, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, Oh, ngomong-ngomong, Zhao Zi mengunjungi klanmu setiap hari, kan? Pai Mian Man tersipu dan menjawab, Jangan pikirkan apa-apa. Aku tidak pernah keluar untuk menemuinya. Tapi disitulah masalahnya. Zuan menepuk pahanya dan berkata, Meskipun terkadang Zhao Zi bertingkah seperti orang idiot, bagaimanapun juga dia adalah pewaris rajaki. Tidak mungkin dia akan jatuh begitu rendah hingga menjadi seperti ini. Jika dia masih datang ke klanmu setiap hari, itu sangat aneh. Ekspresi Pai Mian Man berubah. Dia bertanya, Apakah kamu mencurigai ayahku? Itu belum mencapai level itu. Zuan berpikir sejenak, lalu bertanya, dengan siapa dia bertemu setiap kali dia datang ke sini. Ayahku dan wanita itu tentu saja. Pai Mian Man mendengus. Dia benar-benar tidak ingin memanggilnya, Ibu, ketika dia tidak di depan umum. Benar? Ayah wanita itu kadang-kadang akan datang untuk melihat cucunya juga. Yu Suan Su. Zuan bertanya. Ya? Jawab Pai Mian Man. Zuan mengerutkan kening. Yu Suan Su adalah menteri perang dari urusan militer Manor. Di Manor urusan militer, selain Panglima tertinggi, di bawahnya adalah Kepala Sejarawan dan Menteri Perang. Kepala Sejarawan adalah posisi Jian Tai Ding sebelumnya, jadi Yu Suan Su sudah menjadi sosok nomor dua di Manor urusan militer. Jangan bilang ini benar-benar ada hubungannya dengan klan Yu. Wajah cantik dan tanpa cacat itu mau tak mau muncul di benaknya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika wanita itu adalah bos terakhir di balik layar, tidak ada pemenang Oscar dari dunia sebelumnya yang ditambahkan bersama yang dapat dibandingkan dengannya. Ah! Apa yang tanganmu lakukan? Dingin? Pai Mian Man tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera menjadi malu ketika dia menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa menahan diri. Zuan tersenyum, tapi dia tidak berhenti. Pai Mian Man menggigit bibirnya dan menekan tangannya. Dia berkata, Tidak hari ini. Aku sedang menstruasi. Haruskah aku meminta Hong Zhao untuk menemanimu? Aku bukan orang yang kasar. Dihadapkan dengan pertanyaan hukuman mati itu, Zuan jelas tidak mau menerima umpan. Dia menambahkan, Tidak apa-apa, itu jenis kesenangannya sendiri. Petik 2. Pai Mian Man benar-benar bingung. Namun, tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Pakaiannya sudah dilepas. Simpan saja sendiri. Hmm, dan kau masih bilang kau bukan. Kasar. Sementara itu, di dekat kediaman resmi, Pai Yu masuk ke sel penjara. Dia adalah manajer tempat itu, jadi para penjaga itu secara alami tidak menghentikannya. Zuosu sedang duduk di tempat tidur berkultivasi. Dia membuka matanya ketika dia merasakan aktivitas itu. Dia bertanya, Apakah kamu akan menanyaiku lagi? Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Tidak ada artinya menanyakan hal lain kepada saya. Petik 2. Pei Anda tidak menjawab. Matanya berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Zuosu dengan tenang. Ekspresi Zuosu tiba-tiba berubah drastis. Dia berseru, Ini kamu. Bab 1037. Setelah keterkejutan awalnya, Zuosu berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melihat ke pihak lain dan bertanya, Apakah kamu datang untuk membungkanku? Pei Yu berdiri di tempat tanpa berkata apa-apa, diam-diam setuju. Kilatan warna memenuhi wajah Zuosu. Wajahnya yang gemuk bergoyang, dia jelas sangat marah ketika dia berseru. Tapi mengapa? Aku tidak mengatakan satu hal pun. Pei Yu akhirnya angkat bicara. Sebagai seseorang yang bisa duduk di posisimu saat ini, mengapa kamu menanyakan sesuatu yang begitu naif? Bagi yang lain, hanya orang mati yang bisa dipercaya dengan rahasia. Jika Anda berada di posisi kami, Anda akan membuat pilihan yang sama. Zuosu terdiam. Jika itu dia, dia pasti akan membuat keputusan yang sama. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Meskipun dia tahu tidak ada banyak harapan, Naluri bertahannya masih membuatnya mencoba sekali lagi. Karena kamu bisa memasuki tempat ini, kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkanku, suaranya menjadi semakin lembut, karena mata pihak lain terus menatapnya tanpa ekspresi. Saya mengerti. Dia tersenyum dalam kesusahan. Aku berusaha keras untuk mencegah situasi ini, tetapi pada akhirnya aku masih terseret oleh kalian. Aku seharusnya menyadari bahwa hari ini akan datang sejak lama. Anda telah menikmati diri Anda sendiri selama bertahun-tahun. Hidupmu tidak sia-sia, kata Pei Yu acuh tak acuh. Itu benar. Anda semua penuh dengan trik dan gaya yang berbeda. Aku bisa menikmati hal-hal yang tidak bisa dinikmati banyak orang. Bahkan jika mereka hidup selama 10 kehidupan, Zuosu menghela nafas, seolah mengakui takdirnya. Namun, detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, tolong. Tapi Pei Yu sudah siap untuk itu. Dia langsung menyegel acu poin vokal Zuosu, membuat suara pria itu berhenti mendengus. Sedikit rasa jijik muncul di mata Pei Yu saat dia berkata, Anda telah menunjukkan sisi yang tidak sedap dipandang, Tuan Zuo. Pada saat itu, mata Zuosu dipenuhi dengan permohonan dan kengerian. Air mata bahkan keluar dari matanya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan ekspresi konfliknya sepenuhnya. Pei Yu tidak lagi tertarik untuk mengobrol lebih jauh dengannya. Matanya bersinar dengan cahaya, dan mata Zuosu mulai bersinar dengan cahaya yang sama. Cahaya di mata Zuosu memudar segera setelahnya. Kepalanya juga merosot lemah ke samping. Dia langsung kehilangan nyawanya. Pei Yu memeriksa untuk memastikan bahwa dia sudah mati, dan baru kemudian dia berbalik dan pergi. Biasanya, dengan kultifasi Zuosu, membunuhnya pasti bukanlah tugas yang mudah. Tapi semua acu poin utamanya telah disegel, jadi dia tidak bisa menggunakan kinya untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia akhirnya menjadi domba kurban. Keesokan paginya, setelah Zuan pergi, Hong Zhao masuk untuk memeriksa kamar. Dia melihat bahwa Pei Myanmar sedang berbaring malas di tempat tidur seolah-olah dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jaripun. Nona muda, apakah kamu akan bangun? Tanya Hong Zhao. Dia berpikir dalam hati, Tuan muda benar-benar hebat. Setiap kali dia pergi, Nona muda itu akan terlihat seolah-olah dia benar-benar hancur. Gadis bodoh, bukankah kamu mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Berhenti mengganggu ku dan biarkan aku tidur lebih lama lagi. Pei Myanmar bergumam. Dia kemudian berbalik, menyesuaikan tubuhnya untuk menemukan postur tidur yang lebih nyaman. Hong Zhao berseru kaget. Hah! Nona muda, mengapa mulutmu bengkak? Petik 2. Pei Myanmar tanpa sadar menutupi bibirnya, wajahnya memerah. Namun, dia berpura-pura tenang ketika dia berkata, aku mungkin masuk angin. Mengapa pilot membuat bibirmu membengkak? Hong Zhao menatapnya dengan wajah, apakah menurutmu aku bodoh? Dia tiba-tiba memukul kepalanya sendiri dan berkata seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, aku tahu sekarang. Nona muda pasti diam-diam mengisap permen lollipop tuan muda, tapi kemudian bibirmu menjadi seperti itu setelah memakannya terlalu banyak. Anda juga tidak ingin memberi saya apapun, jadi Anda mengatakan kebohongan semacam itu untuk menipu saya, kan? Petik 2. Pei Myanmar malu dan panik. Dia mengambil bantal dan melemparkannya ke Hong Zhao, berseru, kamu pelayan bodoh, makan-makan-makan, yang kamu tahu hanyalah makan. Kamu pasti akan selesai dengan mulutmu itu suatu hari nanti. Petik 2. Melihat nona muda itu marah, Hong Zhao menjulurkan lidahnya dan segera turun. Zhu An kembali ke kediaman sementaranya dengan ekspresi segar. Big Man Man benar-benar sangat berbakat, harta yang dirindukan pria siang dan malam. Tapi dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan atmosfer. Ekspresi Armored Escort Army sangat serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Zhu An memanggil beberapa dari mereka, tetapi mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka mengikuti perintah Tuan Sang. Dia merasakan beban berat turun di hatinya. Dia dengan cepat masuk ke dalam dengan langkah besar. Hanya ada Sang Hong, Xiao Jian Ren, Pei Yu, beberapa lainnya, dan beberapa penjaga yang hadir. Zhu An mengenali mereka sebagai penjaga yang pernah berada di penjara. Apa yang benar-benar tidak terduga, bagaimanapun, adalah bahwa Pei Yu diikat dan berlutut di tengah. Sang Hong mondar-mandir dengan gugup, seolah-olah dia membuat keputusan yang sangat sulit. Zhu An terkejut. Dia hanya pergi untuk satu malam, mengapa dia merasa seolah-olah dia telah pergi selama satu abad. Dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Kenapa kakak Pei? Pei Yu sepertinya telah menemukan penyelamatnya ketika dia mendengar suara Zhu An. Dia dengan cepat berbalik dan menangis, kakak Zhu, kamu akhirnya kembali. Tuan Sang ingin membunuhku. Zhu An menoleh ke Sang Hong dengan bingung. Sang Hong berseru dengan marah, kamu masih berani mengatakan itu. Anda membunuh Zhu Ozu, apakah Anda tahu konsekuensi dari hal seperti itu? Petik 2. Pei kamu membunuh Zhu Ozu. Zhu An berkedip kosong. Tidak peduli seberapa kuat imajinasinya, dia masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Saya dianiaya di sini. Saya tidak melakukannya. Pei Yu segera berteriak. Kamu masih berani membantah. Sang Hong membanting meja dengan marah. Kemudian dia menunjuk para sipir dan memerintahkan mereka. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Para penjaga menatap Pei Yu. Setelah ragu-ragu, mereka berkata, Tadi malam, Tuan Pei datang untuk menjaga penjara. Kemudian, di tengah malam, Tuan Pei tiba-tiba bangun dan masuk ke penjara, dan dia bahkan menyuruh kami pergi. Kami tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan Sir Pei masuk. Tapi pagi-pagi sekali, kami menemukan bahwa Sir Zhu Ozu sudah meninggal di dalam penjara. Para penjaga bergantian menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Zhu Ozu memandang Pei Yu dengan ekspresi aneh, berpikir, Aku tidak menyangka bocah ini menjadi orang seperti itu. Aku tidak melakukannya. Pei Yu segera angkat bicara untuk membela diri. Saya selalu duduk di luar dalam meditasi. Saya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Kalian mengada-ada. Petik 2 Sang Hong berkata dengan serius, Ah Zhu, Anda dapat melihat sendiri bahwa kedua belah pihak terus berpegang pada versi mereka sendiri. Banyak yang melihat Pei Yu masuk sel penjara, padahal hanya dia yang mengaku tidak melakukan hal seperti itu. Katakan padaku, siapa yang harus aku percayai? Zhu Ozu mengerutkan kening. Dia menarik Sang Hong ke samping dan bertanya, Paman yang terhormat, apakah Anda sudah melihat latar belakang tentara pengawal bersenjata itu? Saya memiliki. Mereka semua adalah individu dengan latar belakang bersih tanpa berurusan dengan orang-orang di Cloud Center Commandery. Selanjutnya, saya bahkan menginterogasi mereka secara terpisah dan tidak ada yang salah dengan pengakuan mereka, jawab Sang Hong dengan serius. Lalu Pei Yu adalah satu-satunya yang bermasalah. Zhu Ozu mengerutkan kening. Itu memang masalahnya sekarang, kata Sang Hong sambil menghela nafas. Tapi dia tidak punya motif, kan? Zhu Ozu menjawab, setelah dia berada di sekitar Pei Yu begitu lama, mereka telah menjalin sedikit persahabatan. Dia jelas tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Pei Yu. Itu adalah sesuatu yang harus kamu tanyakan padanya. Sang Hong menatap Pei Yu, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tapi menilai dari seberapa takutnya dia, dia mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Zhu Ozu memikirkan sesuatu dan berkata, jangan khawatir. Saya punya cara untuk mengetahui apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Bagaimana? Sang Hong bertanya, bingung. Siapkan ruang terisolasi untukku dan kirim mereka satu persatu. Sebagai jaminan, Zhu Ozu memutuskan untuk menanyai para sipir terlebih dahulu. Ketika dia melewati Pei Yu, dia bertanya dengan tenang, peringkat apa dan langkah apa sebenarnya kultifasimu? Ini terkait dengan hidupmu sendiri, jadi jangan berbohong. Pei Yu sangat takut dengan situasi saat ini. Jika dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia mungkin benar-benar binasa, jadi bagaimana dia bisa berani menyembunyikan sesuatu? Dia menjawab, langkah ke-delapan dari peringkat ke-6. Zhu Ozu menghela nafas lega, berpikir, bagus kalau begitu, semuanya masih dalam wilayah kendali saya. Karena itu, dia memasuki ruangan terlebih dahulu dan menyuruh para sipir masuk satu demi satu. Meskipun Sang Hong tidak mengerti apa yang terjadi, dia mempercayai Zhu Ozu dan tidak banyak bertanya. Ketika para sipir masuk, mereka melihat ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik di dalam. Wanita itu dengan sempurna menggabungkan persona dan kemurnian. Bagaimana bisa ada wanita secantik ini di utusan kekaisaran kita? Mereka pikir, tapi ekspresi para sipir menjadi kosong saat pikiran itu muncul. Zhu Ozu menggunakan keterampilan mantra rubah Daji untuk mengendalikan orang-orang itu. Kemudian, dia bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Balasan mereka identik dengan sebelumnya, namun, Zhu Ozu menjadi murung, berpikir, sepertinya Pei Yu benar-benar masuk tadi malam. Setelah sipir pergi, dia tidak memanggil Pei Yu dan malah memanggil kibotnya. Daji hanya di langkah kelima dari peringkat ke-6, dan mantra rubah berada di tingkat ke-2. Itu sudah cukup untuk mengendalikan target pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Sementara itu, Pei Yu berada di langkah ke-8 dari peringkat ke-6. Skill Daji belum bisa mengendalikannya, jadi dia harus meningkatkan kultivasi Daji. Dia telah menghemat total 338.795 poin kemarahan, yang sudah cukup untuk meningkatkan budidaya Daji dengan buah Ki. Harga toko untuk buah Ki, pada seribu poin per buah, terlalu membosankan baginya. Zhu Ozu memutuskan bahwa dia masih akan mencoba menarik lotere. Pesan, terima kasih telah bermain dengan cepat muncul di layar. Zhu Ozu tidak panik sama sekali. Dia sudah menarik lotere berkali-kali, jadi dia sudah terbiasa. Jika dia mendapat keterampilan baru setiap kali dia menarik lotere, dia mungkin harus mulai mengkhawatirkan masa hidup yang telah ditentukannya sendiri. Dia dengan cepat mendapatkan 340 buah Ki. Zhu Ozu hendak menyuapi mereka ke Daji ketika matanya menyipit. Dia melihat bahwa tarikan terakhir telah mendarat di tombol S. Selamat telah menarik skill, kawai waifu voice changer. Zhu Ozu tercengang. Zhu Ozu tercengang. Dia hanya berencana untuk menarik beberapa buah Ki untuk meningkatkan budidaya Daji. Dia tidak pernah berharap untuk benar-benar menarik keterampilan. Dia dengan cepat membaca deskripsi yang diberikan keyboard kepadanya. Kawai waifu voice changer, pada suatu waktu dan tempat tertentu, ada seorang pria yang sangat suka berpura-pura menjadi seorang gadis dan bermain bersama dengan pria lain. Dengan begitu, dia bisa menerima pertimbangan paling banyak dari mereka, dan dia menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Pengubah suara ini adalah hasil kerja kerasnya, membuatnya menjadi waifu yang kawai. Dia mengandalkan suara manis ini untuk merebut hati banyak pria. Sayangnya, dia tidak bisa mempertahankan ini selamanya. Suatu kali, dia secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri. Orang-orang yang menemukan kebenaran sangat marah, dan tidak ada yang tahu akhir menyedihkannya. Namun, artefak magis ini masih diturunkan. Efek penggunaan, saat item digunakan, Anda dapat mengubah suara Anda menjadi suara target manapun. Bahkan orang-orang terdekat Anda pun tidak akan bisa membedakannya. Tetapi kapanpun Anda ingin menggunakan keterampilan ini, Anda harus membuat persembahan. Catatan, yang disebut penawaran adalah bahwa pengguna harus terlebih dahulu menggunakan item ini untuk berpura-pura menjadi waifu kawai, dan selanjutnya berhasil menipu target pria. Zuan terperangah. Apa F asterisk cek terbang? Hampir setiap keterampilan yang dia tarik tidak jelas dalam beberapa hal. Namun, dia tidak menyangka keterampilan ini begitu mengerikan. Dia sebenarnya agak senang ketika pertama kali melihat efeknya. Lagi pula, meskipun wajah seribu identitas dapat mengubah penampilannya dengan key, beberapa bagian dari manual rahasia itu hilang. Saat ini, dia hanya bisa mencapai 70 hingga 80 persen kesamaan. Seseorang yang dekat dengan target sebenarnya akan dengan mudah melihat melalui penyamarannya. Dengan pengubah suara ini, bersama dengan wajah seribu identitas, dia bisa berhasil meniru siapapun tanpa menyerahkan dirinya. Tapi ketika dia melihat kondisi penggunaan, ekspresinya langsung menjadi gelap. Bukankah kondisi penawaran berarti dia harus berpura-pura menjadi seorang gadis setiap kali pertama? Jika dia hanya harus crossdress atau semacamnya, maka terserahlah, dia akan berganti pakaian menjadi seorang gadis ketika tidak ada yang melihat. Tapi penipuan aneh ini membutuhkan dia untuk benar-benar menipu target pria terlebih dahulu. Bukankah itu berarti dia harus berpura-pura menjadi seorang gadis di depan pria lain? Itu akan menjadi bunuh diri sosial total jika dia ketahuan martabat macam apa yang akan dia tinggalkan? Dia sudah sangat malu bahkan sebelum dia mencobanya. Ah Su, apakah kamu siap? Sang Hong mengetuk pintu. Dia jelas agak khawatir bahwa Zuan tidak menjawab begitu lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Zuan hanya bisa menekan pikirannya ketika dia memikirkan betapa mengerikannya situasi saat ini. Dia menyimpan kawai waifu voice changer ke dalam brilliant glass bed untuk sementara waktu untuk diperiksa nanti. Kemari, dia menunjuk ke arah Daji, yang dengan patuh datang. Ekspresinya terlihat seperti senyuman, namun jika seseorang melihatnya dari dekat, dia tidak akan terlihat seperti sedang tersenyum lagi. Bahkan kau menertawakanku. Zuan sedikit sedih. Buka mulutmu. Daji berkedip. Dia menyandarkan kepalanya sedikit ke belakang dan dengan patuh membuka bibir merahnya. Zuan melemparkan buah ki satu demi satu. Untungnya, mereka langsung lumer saat masuk ke mulut Daji. Kalau tidak, dia akan tersedak sampai mati karena memakan begitu banyak dari mereka. Selama proses itu, jari Zuan kadang-kadang tidak bisa membantu tetapi menyentuh lidahnya. Dia terkejut mengetahui bahwa pihak lain tidak menolaknya untuk pertama kalinya. Dia sebenarnya seorang foodie yang aneh, gumam Zuan dengan ekspresi aneh. Ketika kecantikan luar biasa semacam ini membuka mulutnya dan menunggu makanan, sangat sulit bagi orang lain untuk menahan keinginan untuk memberinya sesuatu. Dia dengan cepat berkonsentrasi dan memberi makan semua buah ki padanya. Kemudian, dia bangkit dan berhenti menatapnya, berkata, cabut buah-buahan itu. Saya ingin Anda segera mendapatkan gaji Anda. Daji mengangguk sedikit, seolah mengerti apa yang dia maksud. Dia memakan semua buah ki, dan auranya mulai naik dengan mantap. Langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8, langkah ke-9. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti di langkah ke-9 dari peringkat ke-6. 800 ki buah diperlukan untuk mencapai puncak peringkat ke-6. Dia sudah makan 740 buah, membuatnya sangat dekat dengan level itu. Sepertinya saya harus bergegas dan menemukan bahan terobosannya, kata Zuan pada dirinya sendiri. Ketika kultivasi daji stabil, Zuan memberi isyarat kepada orang-orang di luar untuk membiarkan Pei Yu masuk. Kakak Zu, kamu harus percaya padaku. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, maka aku. Aku, Pei Yu segera mengadu kepada Zuan begitu melihatnya. Namun, di tengah ratapannya, dia tiba-tiba melihat daji. Sebenarnya ada wanita yang sangat cantik di dunia ini. Bahkan Yu Yan Luo yang legendaris hanya bisa secantik ini dan tidak lebih, kan? Wow, Saudara Zu, kamu benar-benar memiliki seseorang seperti ini untuk dirimu sendiri. Pei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas. Zuan memutar matanya. Orang bodoh ini hampir kehilangan nyawanya, namun dia masih memikirkan hal-hal seperti itu. Dia tidak ingin membuang kata-kata pada Pei Yu dan segera meminta daji menggunakan mantra rubah untuk mengendalikannya. Ekspresi Pei Yu berangsur-angsur menjadi kosong. Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Namun, pada akhirnya, tanggapannya identik dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Hah, seru Zuan. Tidak ada pihak yang berbohong, jadi apa yang terjadi? Dia terdiam beberapa saat, tetapi kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh ketika kamu duduk di luar penjara kemarin? Tidak ada yang aneh. Semuanya benar-benar sunyi dari awal hingga akhir. Tidak ada yang masuk atau pergi, jawab Pei Yu. Zuan mengerutkan kening, lalu bertanya, Berapa banyak putaran yang Anda kirimkan melalui aliran kita di malam dalam meditasi? Pei Yu menjawab, Saya pertama-tama mengirim kisaya melalui delapan putaran kecil, dan kemudian saya. Saya melewati lima putaran besar. Zuan kemudian menanyakan berapa lama biasanya dia melakukan setiap putaran, Dan menanyakan kapan setiap putaran dimulai. Akhirnya, dia akhirnya menyadari masalahnya. Kultifasi Pei Yu dan waktunya tidak cocok. Ada periode waktu yang hilang. Tapi Pei Yu tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Tidak peduli bagaimana dia mencoba memeras otaknya. Dia memulai, Saya pikir saya melihat sedikit cahaya pelangi, lalu tidur sebentar. Tapi seharusnya aku tidak tertidur, Dia memegangi kepalanya dengan ekspresi kesakitan yang dalam. Dia jelas merasakan semacam iritasi di sana. Zuan khawatir akan melukai jiwa Pei Yu, Jadi dia segera menyuruh Daji untuk menghentikan kahliannya. Kemudian, saat Pei Yu masih pusing, Dia menggendongnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Sang Hong bertanya sambil mondar-mandir di lobi utama. Matanya dipenuhi harapan ketika dia melihat kedua orang itu keluar, Tetapi dia juga khawatir dia akan mendengar kabar buruk. Tidak ada pihak yang berbohong. Kata Zuan. Bagaimana mungkin? Ekspresi Sang Hong berubah. Pei Yu meneteskan air mata. Zuan benar-benar saudara yang baik. Tidak ada yang percaya padaku, Tapi dia percaya padaku. Sudah berapa kali aku diselamatkan olehnya. Saya pasti harus membuat lengkungan peringatan atas namanya Begitu saya kembali ke rumah dan membakar dupa untuknya setiap hari. Zuan menurunkan Pei Yu yang lemah ke samping, Lalu menjelaskan, Beberapa ahli pasti telah menginvasi tubuhnya untuk sementara, Mengendalikan tubuhnya untuk membunuh Zuo Su. Hah? Pei Yu berteriak ketakutan. Bukankah dia masih pembunuh dalam kasus itu? Tapi dia segera menyadari masalah yang lebih parah. Orang misterius itu menyerbu otaknya. Bukankah itu berarti pria itu telah masuk ke dalam dirinya? Aku akan baik-baik saja jika itu cantik, Tapi jika itu pria yang aneh. Dia memiliki ekspresi ngeri ketika dia menyadari itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai muntah ke samping. Zuan dan Sang Hong menatapnya. Mereka tidak tahu mengapa dia bertindak seperti itu tiba-tiba. Sang Hong tidak memperhatikannya dan berkata dengan serius, Hanya ada beberapa pembudidaya jahat atau anggota ras iblis Yang mampu melakukan jenis invasi pikiran yang Anda bicarakan. Selain itu, Pei Yu juga tidak mudah menyerah. Siapapun yang bisa mengendalikannya tanpa pemberitahuannya, Dan kemudian diam-diam membunuh Zhuosu, Mungkin memiliki kultivasi jauh di atas milikku. Alisnya berkerut dalam saat dia berbicara. Masalah ini benar-benar terlalu sulit. Hanya Jian Taiding saja sudah di luar kemampuan mereka untuk menangani. Sekarang, Ada beberapa ahli misterius juga. Bahkan seseorang seperti dia yang pikirannya keras mulai goyah. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sang Hong, Zuan ingat bahwa keterampilan Daji tampaknya sama. Jangan bilang dia akan salah mengira saya sebagai seorang kultivator jahat juga. Dia dengan cepat berkomentar, Ahem, karena Zhuosu dicurigai berkolusi dengan ras iblis, Maka kemungkinan besar individu ras iblis yang membungkamnya. Pasti ada orang lain yang terlibat, Atau ras iblis tidak akan membungkamnya begitu cepat, Sang Hong dengan cepat menyimpulkan. Dia merenung, Lalu apakah itu benar-benar Jian Taiding? Jian Taiding adalah kandidat yang paling cocok di Cloud Center Commandery, Dengan kekuatan dan dukungan. Tetapi dia memiliki status dan otoritas yang besar. Bawahannya juga memiliki banyak kekuatan. Kelompok mereka tidak bisa menyelidikinya bahkan jika mereka mau. Menemukan ahli ras iblis misterius itu adalah prioritas utama. Begitu dia ditemukan, Segalanya akan menjadi lebih mudah. Kata Zuan. Memang, Sang Hong bangkit. Dia melanjutkan, Selanjutnya, Kematian Zhuosu harus tetap menjadi rahasia. Tidak ada yang tahu tentang itu untuk meninggalkan kediaman ini. Setiap orang harus terus mengantarkan makanan dan berpatroli di area tersebut Untuk menciptakan ilusi bahwa Zhuosu masih hidup. Mereka akhirnya menumpas pemberontakan para prajurit komando. Jika para prajurit itu mengetahui bahwa Zhuosu telah meninggal di kediaman resmi Sementara mereka, Akan sangat sulit bagi utusan kekaisaran untuk melepaskan diri dari kesalahan. Jika mereka yang memiliki motif tersembunyi mengipasi api dan pasukan kota menyerang mereka lagi, Seluruh utusan kekaisaran mungkin akan dimusnahkan. Setelah mengatur semuanya, Sang Hong kemudian membawa Zhuang ke kamarnya untuk membahas beberapa detail. Ekspresinya penuh kelelahan saat dia berkata, Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa ahli ras iblis ini bukanlah seseorang yang akan dengan mudah ditangkap. Saat ini, ahli ras iblis kemungkinan besar bersembunyi di rumah urusan militer Jian Taiding. Namun, keamanan di sana sangat ketat, Dan Jian Taiding sendiri adalah seorang kultifator peringkat master. Mereka bahkan tidak bisa mencoba menyelinap ke dalam dan menyelidiki masalah ini. Aku punya cara, kata Zhuang serius. Bab 1038 Jalan seperti apa? Sang Hong dengan cepat bertanya. Aku belum yakin. Zhuang berkata dengan suara rendah. Aku harus melakukan perjalanan sekarang. Baiklah. Saya akan tinggal di sini untuk mengawasi tempat ini, Atau orang-orang komandan Cloud Center itu mungkin datang ke sini dan mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Zhuosu. Sang Hong mendengus. Aku ingin melihat sendiri siapa yang akan segera bergegas sekarang setelah Zhuosu meninggal. Meskipun dia telah memberi perintah agar tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi diizinkan meninggalkan kediaman resmi, Itu jelas tidak termasuk Zuan. Aku sudah merepotkan paman yang terhormat. Zuan menangkupkan tangannya, lalu diam-diam pergi melalui pintu belakang. Dia memastikan untuk mengusir siapapun yang mencoba membuntutinya seperti biasa, Lalu menuju ke Manor Urusan Sipil. Manor Urusan Sipil tidak memiliki pemimpin, jadi itu cukup berantakan. Untungnya, Suyu ada di sana untuk mengawasi berbagai hal, Sehingga hampir tidak dapat mempertahankan operasi normal Cloud Center komanderi. Ketika Suyu melihat bahwa Zuan datang mengunjunginya, dia segera keluar untuk menyambutnya. Kemudian, dia secara tidak langsung mencoba bertanya tentang bagaimana penyelidikan mereka terhadap Zhuosu. Zuan jelas tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia menemukan beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan, lalu memberitahu Suyu mengapa dia datang. Materi yang direkam Adipati Komandan. Kami memiliki beberapa. Ketika Putri Komandan mengadakan upacara persembahan surga, itu direkam dengan batu rekaman. Seharusnya di kantor pemerintah sekarang. Tetapi mengapa Anda membutuhkan sesuatu seperti itu? Suyu merasa permintaan itu agak aneh. Zuan menghela nafas lega saat mendengar itu. Dia menjawab sambil tersenyum, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Tuan Sang. Adapun untuk apa tepatnya itu akan digunakan, saya tidak tahu. Petik 2. Mungkinkah itu terkait dengan kasus Sir Zuo? Suyu masih tidak mengabaikan masalah ini dan terus bertanya. Zuan berkata sambil tersenyum, Tuan Su terlalu khawatir. Ini hanya tentang menyelidiki hilangnya Sang Duke. Oh, Suyu mengangguk, tetapi dia dipenuhi dengan emosi di dalam. Pihak lain tampaknya tidak terlalu tertarik dengan kasus Sir Zuo. Dia masih dalam mood untuk fokus pada hilangnya Sang Duke. Mungkin sudah ada kesimpulan dalam kasus Sir Zuo. Orang-orang dari pengadilan unggul dalam membaca ekspresi wajah, dan mereka sering berspekulasi tentang banyak hal. Saat melihat ekspresi misterius Zuan, banyak kemungkinan muncul di benak Suyu. Setiap kemungkinan itu membuatnya gemetar ketakutan. Untungnya, batu rekaman tiba segera. Dia mengumpulkan pikirannya dan menyerahkan batu rekaman kepada Zuan, berkata, meskipun barang ini bukan harta yang besar, setelah Adipati menghilang, ini adalah satu-satunya yang tersisa. Saya harap Tuan Zu dapat memberitahu Tuan Sang untuk menjaganya dengan baik. Setelah dia selesai dengan itu, tolong kembalikan untuk disimpan. Petik 2 Zuan menerima batu rekaman dan melihatnya. Benar saja, gambar Sang Duke direkam di sana. Dia sangat gembira dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Su. Anulus Giyok akan dikembalikan ke Shao, satu, setelah kita selesai. Jadi Anulus ke Shao, Suyu agak bingung. Dia belum pernah mendengar idiom itu sebelumnya, tapi dia bisa menebak apa yang dimaksud Zuan. Setelah Zuan meninggalkan istana, dia melakukan perjalanan ke tempat Gao Ying. Dia khawatir Gao Ying tidak akan mampu mengendalikan pasukan liar itu. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat bahwa Gao Ying sebenarnya baik-baik saja untuk dirinya sendiri. Gao Ying berkata sambil tersenyum, Ini semua berkat Sir Su. Dia datang beberapa kali untuk membantu saya mengendalikan mereka. Begitulah cara saya bisa mempertahankan posisi ini dengan baik. Tentu saja, itu juga berkat pengawal-pengawal bersenjatamu itu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa meyakinkan semua orang ini dengan kekuatan saya sendiri. Kamu terlalu rendah hati. Itu semua bantuan eksternal. Alasan Anda dapat mempertahankan posisi ini sepenuhnya karena kemampuan Anda sendiri. Zuan berpikir, tidak heran Su Yu bisa berteman dengan Xiao Yao. Dia mungkin salah satu anggota langka dari faksi pengadilan Cloud Center Komandiri. Keduanya mengobrol lebih lama. Gao Ying bertanya tentang bagaimana keadaan di kediaman sementara. Zuan khawatir tentang kebocoran informasi, jadi dia tidak mengungkapkan apapun, malah berkata. Kamu hanya perlu khawatir tentang mengendalikan pasukan di sini dengan benar, serahkan tempat tinggal sementara kepada kami. Kami mungkin sangat membutuhkan bawahan Anda di masa depan. Petik 2. Jangan khawatir, saya pasti akan segera mengikat mereka sepenuhnya, kata Gao Ying dengan ekspresi tegak. Zuan mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia mengambil jalan utama kembali. Dia memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dengan rekaman Cloud Center Duque, dia sekarang memiliki gambaran seperti apa rupa Sang Duque. Dengan begitu, jika dia tidak punya pilihan, dia bisa menyamar sebagai dia untuk membuat terobosan dalam kasus ini. Dia tiba-tiba mencium aroma saat itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah restoran yang ramai dengan bisnis. Di atas pintu masuk ada sebuah pelakat dengan tulisan, Restoran Kasiamun, tertulis di atasnya dengan kaligrafi mewah. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam kecerdasan yang diberikan Xiao Jianren kepadanya, pewaris Rajaki sering pergi ke tempat-tempat seperti Kasiamun Restoran untuk membeli barang-barang untuk Pei Myanmar sebelum dia pergi ke klan Pei. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi bagaimana jika pembelian hadiah hanya kepura-puran, dan dia benar-benar pergi ke tempat-tempat itu untuk bertemu orang-orang. Karena itu, dia langsung masuk. Seorang pelayan dengan cepat menyambutnya. Ketika dia melihat betapa mengesankan dan berpakaiannya Zuan, matanya berbinar. Dia bertanya, Apa yang tamu ini ingin makan? Restoran Kasiamun kami adalah restoran terkenal di Cloud Center Komanderi. Selama ada sesuatu yang ingin Anda coba, kita bisa membuatnya. Petik 2 Kalian sangat hebat. Kalau begitu aku harus mencicipinya, jawab Zuan. Dia belum makan apa-apa sejak pagi, jadi dia bisa menyelesaikannya sementara itu. Pelayan membimbingnya ke atas. Zuan memilih kamar pribadi dengan jendela yang bisa mengawasi segalanya. Setelah memesan beberapa hidangan khas, dia meminum teh hitam madu spesial restoran sambil diam-diam mengamati orang-orang yang datang dan pergi melewati tempat itu. Sayangnya, dia tidak melihat orang yang mencurigakan bahkan setelah melakukannya untuk waktu yang lama. Ketika pelayan kembali dengan makanan, dia dengan santai bertanya, Pelayan, tempatmu ini tidak buruk. Berapa biaya untuk membeli restoran Kasiamun ini? Pelayan itu khawatir. Dia berseru, Tuan muda pasti bercanda. Kasiamun restoran memiliki bisnis yang bagus, mengapa pemiliknya ingin menjualnya? Itu mungkin tidak terjadi. Seringkali, satu-satunya alasan sesuatu tidak terjual adalah karena tidak cukup uang yang ditawarkan. Zuan terkekeh. Dia melemparkan batangan perak dan bertanya, Siapa bosmu? Jika saya ingin membeli tempat ini, siapa yang akan saya dekati untuk menanyakan hal seperti itu? Pelayan tidak pernah menyangka akan menerima tips sebesar itu. Dia dengan senang hati menyimpannya, dan senyum penuh semangat muncul di wajahnya saat dia berkata, Tuan muda benar-benar murah hati. Saya harus diam-diam memberitahu Tuan muda bahwa tidak ada gunanya bahkan jika Anda berbicara dengan bos kami. Ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Oh, mengapa? Zuan bertanya, terkejut. Sepertinya uang yang saya keluarkan ini sepadan. Tolong jangan bagikan apa yang akan saya katakan kepada Tuan muda itu dengan orang lain. Pelayan itu melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun, dia kemudian mendekati telinga Zuan dan berkata pelan, penjaga toko di lantai bawah hanyalah nama bos restoran Kasiamun. Bos yang sebenarnya ada di grup pedagang Pegasus. Grup pedagang Pegasus. Zuan berseru, kaget. Kasus Chen Zhou melibatkan kelompok pedagang Zenyuan. Dia telah mengetahui tentang Pegasus Merchant Group selama penyelidikannya saat itu. Grup pedagang Pegasus adalah grup pedagang yang setenar grup pedagang Zenyuan. Kedua belah pihak terus-menerus bersaing satu sama lain. Tetapi grup pedagang Zenyuan memiliki sejarah yang lebih panjang, sehingga beroperasi dalam skala yang sedikit lebih besar. Grup pedagang Pegasus adalah kekuatan yang sedang naik daun. Namun, baru-baru ini, momentum mereka sangat kuat, hampir seolah-olah mereka mencoba mengambil aliposisi teratas grup pedagang Zenyuan. Zuan tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Bagaimana kamu tahu sesuatu yang sangat rahasia? Pelayan itu menjulurkan dadanya, karena penjaga toko adalah putra dari keponakan paman dari bibi kedua kakeku. Zuan terdiam. Dia tidak tahu apa hubungan mereka bahkan setelah memikirkannya untuk waktu yang lama. Eiterwey, itu semacam hubungan jauh. Dia berkomentar, adik laki-laki ini tampaknya memiliki prospek yang tak terbatas di sini. Tuan muda terlalu memuji saya, jawab pelayan itu. Setelah dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan dari Kasiam Moon Restaurant, Zuan pergi ke lokasi berikutnya. Di sana, aroma manis menyebar di udara. Itu berbeda dari aroma makanan Kasiam Moon Restaurant, sebaliknya, itu adalah bau kosmetik. Dua kata anggun, Ruj Spice, tertulis di papan nama. Pewaris Raja Kisering mengunjungi toko itu sebelum pergi ke Klan P juga. Ada ibu-ibu yang sudah menikah dan perempuan-perempuan muda yang keluar masuk toko, mengobrol tentang produk dan warna lipstick terbaru. Saat memasuki toko, Zuan merasa seperti memasuki negeri wanita. Dibandingkan dengan Jasper House, pakaian para wanita yang hadir jelas jauh lebih tertutup. Nyonya dan Nona muda semua mengerutkan kening ketika mereka melihat seorang pria masuk. Mereka semua bertanya-tanya dari mana orang cabul ini berasal. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Zuan, mereka semua tercengang, dan rona merah muncul di wajah mereka. Para wanita yang akan mencaci maki dia malah mengungkapkan penampilan malu-malu. Mereka semua berbisik di antara mereka sendiri, Tuan muda yang mana ini? Dia benar-benar tampan. Dia mungkin di sini untuk membeli beberapa produk untuk wanitanya sendiri. Huh, itu benar-benar sia-sia. Dia benar-benar mengirim suaminya sendiri untuk membeli produk untuknya. Bukankah wanita seperti ini agak terlalu malas? Haruskah kita mencoba dan memulai percakapan dengannya? Sudah lama sekali sejak aku bertemu seseorang yang tampan ini. Kamu gila. Tidakkah kamu akan dipukuli jika kamu ditangkap oleh priamu di rumah? Jika Tuan muda ini yang memukulku, bukankah aku akan lebih dari senang? Meskipun suara mereka lembut, Indra Zuan sangat tajam. Tak satupun dari suara mereka lolos dari deteksinya. Dia segera mulai berkeringat ketika dia mendengar diskusi mereka. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa warga Cloud Center Komanderi cukup berpikiran terbuka, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak heran orang-orang yang paling sering bermain-main di kantor di dunia sebelumnya telah menikah dengan istri muda. Tampaknya semuanya sama tidak peduli dunia mana itu. Dia terbatuk ringan dan dengan cepat mencari penjaga toko. Meskipun penjaga toko sedikit terkejut melihat seorang pria masuk, ini bukan pertama kalinya. Dia bertanya, Apa yang ingin dibeli Tuan muda? Produk makeup wanita dan sejenisnya? Jawab Zuan. Produk kami beragam. Kami memiliki pembersih wajah, pelembab, serum perawatan kulit, emulsi, alas bedak perbaikan kulit, konsiler, krim pelangsing wajah. Penjaga toko memulai. Zuan tercengang. Dia benar-benar bingung dengan semua yang dia dengar. Dia tidak tahu barang apa itu. Dia hanya berseru, saya ingin semuanya. Mata penjaga toko berbinar. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya nomor model apa yang diinginkan oleh diri Anda yang terhormat? Kita punya. Zuan memotongnya. Dia jelas tidak punya waktu untuk memikirkan semua hal itu. Dia menjawab, Yang paling mahal dari setiap jenis. Beri aku, Uh, 10 dari mereka. Dia jelas perlu menunjukkan kekayaannya untuk mendiskusikan bisnis dengan pihak lain. Kalau tidak, jika dia langsung mengatakan ingin membeli toko itu, siapa yang tidak akan mengabaikannya? Adapun hal-hal itu, mereka akan sangat berguna. Dia memiliki begitu banyak teman wanita dekat di sisinya. Setidaknya dia punya beberapa hadiah untuk diberikan. Para wanita muda dan nyonya semua berteriak kaget. Mereka segera menatapnya dengan ekspresi aneh. Seorang playboy, dia benar-benar membeli begitu banyak. Apa yang kamu mengerti? Ini disebut menawan. Oke, apakah jarang seorang tuan muda sekaya ini memiliki 10 selir? Tepat, lihatlah sosok-sosok kaya dan berkuasa di kota itu. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki 100 atau lebih selir? Tuan muda yang memiliki 10 selir ini sudah cukup berpikiran tunggal. Dan dia membelikan hadiah untuk mereka semua, memperlakukan semua gadisnya dengan baik. Saya sangat iri. Huh, sayangnya, aku sudah menikah. Kalau tidak, saya bahkan akan menawarkan diri. Petik 2. Mengapa kamu tidak pergi dan mencobanya? Bagaimana jika dia tidak keberatan memiliki lebih banyak istri? Ekspresi Zuan menjadi gelap. Sementara itu, penjaga toko memasukkan berbagai macam produk perawatan kulit dan makep ke dalam kotak yang bagus dan menyerahkannya, sambil berkata, Tuan muda, ini milik Anda masing-masing. Bolehkah saya bertanya di mana Anda tinggal? Kita bisa meminta seseorang mengirim mereka. Zuan hendak menjawab, tetapi suara yang dikenalnya berbicara di dekatnya. Tes-tes, kamu benar-benar seorang wanita. Bab 1039. Zuan berbalik. Dia melihat seorang wanita muda yang menawan dan anggun berdiri di dekat pintu masuk. Dia memiliki kerudung emas di wajahnya, dihiasi dengan batu akik dan rubi. Itu membuatnya terlihat glamor dan misterius. Namun, perhatian orang lebih tertuju pada gadis itu sendiri. Meskipun ada kerudung yang menutupi wajahnya, mereka masih bisa melihat bahwa wajahnya cantik. Di bawah alisnya yang sederhana dan elegan ada sepasang mata berkabut yang indah. Mereka yang melihat mereka mau tidak mau ingin melindunginya. Terlihat senyum tipis tersungging di bibirnya. Bibir itu lembut dan lembab, seolah-olah diberkati oleh kilauan embun fajar, membuat semua yang melihatnya merasakan tenggorokannya kering. Saat gadis itu melihat sekeliling, orang-orang akan langsung merasakan hal yang sama. Seolah-olah dia melihat mereka dengan perasaan lembut, penuh dengan rasa hormat terhadap mereka. Seolah-olah dia memikirkan mereka sama sekali berbeda dari orang lain. Jika ini adalah tempat yang berbeda, pria yang tak terhitung jumlahnya akan bersujud di hadapannya untuk kebaikannya saat mereka melihatnya. Tapi ini adalah toko rias. Hanya ada nyonya dan wanita muda yang hadir. Huff, sungguh seekor rubah betina. Nyonya dan nona muda biasanya tidak terlalu menyukai satu sama lain. Namun kali ini, mereka secara mengejutkan bersatu. Wanita ini terlalu pandai merayu orang lain. Mereka tahu jika orang-orang mereka di rumah melihatnya, orang-orang itu pasti akan meninggalkan mereka untuk mengejarnya. Itulah mengapa mereka semua menatap wanita itu dengan ekspresi tidak baik. Zuan malah terkejut, berseru, Hong Lei. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Kiyu Hong Lei di tempat seperti itu. Setelah perpisahan mereka sebelumnya di Komando Yi, dia mengira akan lama sekali sebelum mereka bertemu lagi. Ahzu gelombang, Kiyu Hong Lei sama sekali mengabaikan tatapan cemburu di sekelilingnya. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Lagipula dia adalah seorang playboy. Dia bahkan tidak memalingkan muka setelah dia melihat seorang gadis cantik. Apa yang salah denganku karena benar-benar menyukainya sebelumnya? Karena ketidaksukaan mereka terhadap wanita itu, semua wanita di toko itu segera mulai tidak menyukai Zuan juga. Zuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia baru saja membuat terobosan baru ketika dia melihat aliran poin kemarahan yang terus-menerus. Tidak hanya dia bisa mendapatkan poin rage dari pria dengan memiliki seorang gadis cantik di sisinya, dia juga bisa melakukan pembunuhan dari wanita lain. Begitu kecemburuan wanita diaduk, mereka akan menjadi jauh lebih menakutkan daripada pria. Haruskah kita mengobrol di tempat lain? Kiyu Hong Lei bertanya sambil tersenyum. Tentu, Zuan juga merasa sedikit tidak nyaman karena dikelilingi dan diawasi. Dia baru saja akan pergi ketika Kiyu Hong Lei melihat ke belakang dan memberi isyarat, bertanya, apakah kamu tidak akan membawa barang-barangmu? Baru saat itulah Zuan menyadari bahwa dia belum mengambil produk yang telah dia beli. Dia tersenyum canggung dan dengan cepat masuk kembali. Tuan muda, tidak nyaman bagimu untuk membawa semua barang ini sekarang. Kami dapat mengirimkan barang kepada Anda, penjaga toko mengingatkannya dengan ramah. Tidak perlu. Zuan terkekeh. Setelah membayar tagihan, dia menyimpan semuanya di brilliant glass bed miliknya. Artefak spasial. Mereka yang berpengetahuan dengan cepat menyadari apa yang telah terjadi. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Siapapun yang memiliki artefak penyimpanan spasial sebesar itu jelas bukan orang biasa. Namun, Zuan tidak bisa diganggu dengan apa yang mereka pikirkan. Dia meninggalkan toko untuk bertemu dengan Kiyu Hong Lei lagi. Ah Su, kamu benar-benar pemboros besar. Anda benar-benar membeli begitu banyak set sekaligus. Kata Kiyu Hong Lei dengan senyum ambigu. Zuan mengeluarkan satu set dan berkata, Kamu datang pada waktu yang tepat. Ini adalah untuk Anda. Kiyu Hong Lei memutar matanya dan berkata, Hef, apakah sisanya untuk gadis lain? Saya sudah melihat Anda membelinya sebelumnya, jadi saya tidak menginginkannya. Petik 2. Zuan terdiam. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mencoba berunding dengannya, jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di Cloud Center, Commandery? Bagaimana saya bisa melihat pemandangan fantastis itu sebelumnya jika saya tidak datang ke sini? Kiyu Hong Lei jelas tersenyum, tetapi ada sedikit bahaya dalam tatapannya. Zuan menghela nafas dan berkata, Setelah kita berpisah terakhir kali di Yikomandery, kupikir akan lama sekali sebelum kita bisa bertemu lagi. Setelah kami berpisah terakhir kali, saya ditahan oleh orang-orang dari pengadilan. Setelah saya berurusan dengan mereka, saya kembali ke tempat sinyal asap Anda untuk melihat di mana Anda berada, tetapi saya tidak melihat apa-apa. Petik 2. Ekspresi Kiyu Hong Lei sangat meredah ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Dia meraih lengannya dan bersandar secara alami di bahunya, berkata, Tapi itu sebabnya ini adalah reuni yang ditakdirkan. Ketika dia merasakan sensasi luar biasa di lengannya, Zuan tidak memikirkan pikiran aneh apapun dan malah hanya merasa hangat di dalam. Dia bertanya, Kapan kamu akan selesai mengolah teknik sampahmu itu? Pencobaan iblis surgawi adalah seni tertinggi sekte suci kami. Ini jelas bukan teknik sampah. Kiyu Hong Lei jelas agak tidak puas. Suara kesalnya yang main-main manis dan intim, menarik perhatian di sekitar mereka. Ketika mereka melihat penampilan Kiyu Hong Lei, para penonton sangat terkejut. Mereka segera mengarahkan pandangan iri pada Zuan. Baik, Anda masih belum memberitahu saya kapan Anda dan saya dapat memiliki hubungan yang layak. Zuan menyentuh hidungnya sambil tersenyum. Ketika dia melihat poin kemarahan yang masuk, dia mulai melakukan lebih banyak tindakan intim untuk menghasut orang-orang yang bisa melihat, tetapi tidak akan pernah bisa mendapatkan seseorang seperti Kiyu Hong Lei. Benar saja, wajah orang-orang itu berubah menjadi hijau. Mereka yang lebih pemarah bahkan menyingsingkan lengan baju mereka, seolah-olah mereka akan datang dan memulai beberapa masalah. Sayangnya, Kiyu Hong Lei jelas tidak ingin waktu mereka sendiri diganggu oleh karakter sampingan seperti itu. Dia melepaskan aurakinya dan mengamati mereka dengan dingin dengan tatapannya. Sebagai orang suci dari Sekte Iblis, dia bahkan bisa membuat semua prajurit Sekte Iblis yang ganas dan tangguh menjadi penurut, apalagi lokal biasa. Benar saja, orang-orang itu segera merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka, dan mereka semua mundur. Ketika mereka melihat bahwa Zuan tidak melakukan apa-apa, dan bahwa gadis itu yang melangkah maju, mereka semua mengutuk dalam hati, orang ini benar-benar bodoh. Tapi mengapa mereka merasa sangat iri saat mengutuk Zuan? Suasana mendung Zuan sebelumnya segera menjadi jauh lebih baik ketika dia melihat gelombang besar poin kemarahan lainnya masuk. Baru kemudian Kiyu Hong Lei menjawab, saya juga tidak tahu. Saya harus menunggu sampai saya menerima persetujuan Tuan saya. Di mana Yun Jianyu? Saya akan pergi dan berbicara dengannya, kata Zuan dengan sedih. Kiyu Hong Lei melompat ketakutan. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya, berseru, jangan bicara omong kosong. Jika Tuan mendengar apa yang Anda katakan, dia pasti akan memberi Anda pukulan yang tepat. Petik 2. Saya tidak berpikir dia akan melakukan itu. Ketika dia mengingat semua hal yang terjadi antara dia dan Yun Jianyu di Istana Kekaisaran, senyum lembut tidak bisa tidak muncul di wajah Zuan. Hah? Kiyu Hong Lei bingung. Dia hanya merasa ada yang tidak beres. Zuan batuk ringan karena canggung. Dia berkata, Ahem, yang saya katakan adalah bahwa saya adalah kekasih muridnya yang berharga, jadi mengapa dia memukul saya? Bahkan jika kamu adalah muridnya, bukankah dia akan tetap mendisiplinkanmu dengan benar? Apalagi fakta bahwa kamu hanya kekasihku, kata Kiyu Hong Lei. Terlepas dari kata-katanya, dia masih sangat bahagia. Keduanya saling menggoda sebentar, tetapi kemudian Zuan tiba-tiba teringat masalah komando Yi. Dia bertanya, Benar, apa yang terjadi di sektemu terakhir kali? Mengapa ada sinyal yang terburu-buru agar kalian semua kembali? Aku khawatir sesuatu yang besar telah terjadi pada kalian. Kiyu Hong Lei ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia berkata, Ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kami katakan kepada orang luar, tetapi kamu bukan orang luar. Tidak masalah bahkan jika aku memberitahumu. Dia melanjutkan, Salah satu tetua kami dibunuh oleh ahli ras iblis. Hah! Zuan agak terkejut. Dia tidak pernah mengira ras iblis dan hubungan sekte iblis menjadi buruk. Dia bertanya, Tingkat kultivasi apa yang dimiliki sesepuhmu? Peringkat ke-8, Kurasa, kata Kiyu Hong Lei dengan ekspresi muram. Yang paling penting, dia meninggal dengan cara yang agak aneh. Dia dikendalikan oleh metode jahat individu ras iblis, lalu tiba-tiba menyerang teman-temannya sendiri di sekte tersebut. Untungnya, master sekte tiba segera, atau seluruh markas kami mungkin akan hancur total. Karena murka, tuanku membunuh sesepuh itu. Namun, penatua itu bangun kembali beberapa saat sebelum kematiannya. Baru pada saat itulah tuanku menyadari bahwa dia sedang dikendalikan. Ekspresi Zuan berubah saat mendengar itu. Mengapa ceritanya terdengar sangat mirip? Bukankah Piyu juga dikendalikan oleh seseorang untuk membunuh Zuosu? Dia dengan cepat bertanya, individu ras iblis mana yang sekuat itu? Piyu Honglei menjawab, guru segera menelusuri aura mereka dan bertempur hebat dengan pembudidaya ras iblis itu. Namun, kultivasi orang itu sangat aneh. Meskipun Tuan mampu melukainya, dia masih bisa melarikan diri. Petik 2. Seberapa tinggi kultivasinya diperlukan untuk melarikan diri dari seseorang seperti Tuanmu? Zuan benar-benar terkejut. Piyu Honglei berkata pelan, Tuan ku terluka oleh kaisar anjing itu terakhir kali kita menyerbu istana kekaisaran. Dia belum pulih sepenuhnya sejak saat itu. Selanjutnya, dia bertarung melawan raja yang belum lama ini, atau dia tidak akan membiarkan ras iblis itu melarikan diri. Alasan saya di sini juga karena saya mencoba melacaknya. Oh, apakah Anda tahu detail lebih lanjut tentang pembudidaya ras iblis itu? Zuan dengan cepat bertanya. Qiyu Honglei menganggup dan berkata, guru bertarung melawannya, dan dengan pengalaman dan metodenya, tidaklah sulit untuk melacak identitasnya sama sekali. Nama orang itu adalah Kong King, salah satu dari tiga raja iblis dari ras iblis. Dia salah satu bawahan raja merak yang paling kuat. Dia unggul dalam menyerang jiwa target dan mengendalikan tubuh mereka dalam pertempuran. Kong King, Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Nama keluarga orang itu juga Kong. Bukankah itu berarti dia adalah sesama anggota klan Kong Nan Wu? Tidak heran Kong Nan Wu memberinya sehelai bulu. Ternyata dia sudah tahu bahwa ada seorang ahli dari ras merak di Cloud Center Komanderi. Dia khawatir bahwa dia mungkin menjadi sasaran mereka. Itulah sebabnya dia memberinya simbol pengenal itu. Dia harus mengakui bahwa gadis itu cukup setia. Lalu apakah kamu tahu di mana Kong King bersembunyi? Zuan segera bertanya. Qiyu Honglei menjawab, menurut berita terbaru, dia tampaknya telah muncul di grup pedagang Zenyuan. Namun, saya belum punya waktu untuk menyelidikinya. Petik 2. Ini grup pedagang Zenyuan lagi. Zuan berseru, matanya melebar. Bab 1040. Bab 1040, Ria Misterius dari Meja Bundar. Pertama kali Zuan mendengar tentang perusahaan pedagang Zenyuan adalah ketika dia sedang menyelidiki kasus Chen Zhou. Dia telah mengetahui bahwa Chen Zhou sedang menyelidiki kasus penyelundupan yang melibatkan kelompok pedagang Zenyuan. Namun, Zuan tahu Chen Zhou telah meninggal di dekat ibu kota. Dia seharusnya sudah dalam perjalanan untuk menyampaikan laporannya ke ibu kota pada saat itu. Tidak mungkin dia menyelidiki beberapa kasus penyelundupan. Selanjutnya, mayat yang telah dibakar di gudang bukanlah Chen Zhou. Itulah mengapa Zuan tidak terlalu memperhatikan kelompok pedagang Zenyuan. Tetapi ketika penyelidikan berlanjut, dia melihat semakin banyak bayangan dari grup pedagang Zenyuan. Sekarang, setelah mengetahui bahwa seorang ahli ras iblis mungkin bersembunyi di grup pedagang Zenyuan, dia tahu pasti ada yang salah dengan itu. Aku akan pergi bersamamu dan menyelidiki kelompok pedagang Zenyuan, kata Zuan. Kiyuhonglei senang tetapi terkejut. Dia bertanya, apakah ini tidak akan mengganggu urusanmu? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Saya kebetulan memiliki beberapa hal yang perlu saya selidiki juga. Petik 2. Kiyuhonglei menyandarkan kepalanya ke lengannya, berkata dengan mata tersenyum, ah Zuan, kamu selalu baik padaku. Zuan menepuk kepalanya. Mereka berdua mulai berbicara tentang kehidupan mereka setelah mereka berpisah. Segera setelah itu, mereka tanpa sadar memasuki wilayah kelompok pedagang Zenyuan. Banyak toko di kota Cloud Center milik grup pedagang Zenyuan, jadi area yang mereka tempati sangat luas. Tetapi menurut intelijen Kiyuhonglei, Kongking kemungkinan besar bersembunyi di markas umum kelompok pedagang. Mereka berdua berjalan di sekitar markas seperti dua kekasih yang sedang berjalan-jalan, sambil mengamati keadaan keamanan dan mencatat hal-hal seperti perubahan Sif. Setelah mereka melihat sekeliling, Zuan terkejut. Dia berseru, grup pedagang Zenyuan ini gila. Keamanannya bahkan lebih ketat dari gedung utama Civil Affairs Manor. Kiyuhonglei menjawab, skala grup pedagang Zenyuan sangat besar sejak awal. Toko mereka ada di mana-mana di seluruh dunia. Sementara itu, Cloud Center Commandery adalah tempat markas umum mereka berada, jadi situasi di sini secara alami cukup dilebih-lebihkan. Petik 2 Zuan agak ragu-ragu. Dia berpikir, apakah lebih baik memindahkan beberapa pasukan terlebih dahulu. Namun, membawa pasukan bersamanya akan menarik terlalu banyak perhatian, dan dia tidak memiliki bukti apapun saat ini. Jika dia tidak menemukan apa-apa, akibatnya akan jauh lebih merepotkan. Lagi pula, menyelidiki penyumbang pajak negara yang begitu besar dengan pasukan tanpa alasan pasti akan berdampak buruk. Karena itu, dia memutuskan untuk melihat-lihat dulu. Mereka berdua menunggu sampai malam. Qiyu Honglei ingin masuk ke dalam, tetapi Zuan menghentikannya, berkata, tunggu di luar sini. Lagi pula, Kongking itu bahkan bisa melarikan diri dari tuanmu, jadi kultifasinya cukup tinggi. Selain itu, grup pedagang Zenyuan ini terlalu besar untuk sebuah organisasi. Mereka akan memiliki banyak pembudidaya kuat yang melindungi tempat ini. Petik 2 Qiyu Honglei mendengus, terdengar jelas tidak puas. Dia berkata, untuk lebih baik atau lebih buruk, saya adalah saintes sekte suci yang tepat. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Ini benar-benar tidak sama kali ini, Zuan berkata dengan serius. Ini tidak hanya melibatkan kematian tetua sekte Anda, ini juga melibatkan perubahan besar di pengadilan Cloud Center Commanderi. Situasi ini sangat rumit, dan bahkan saya harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk memastikan keselamatan Anda nanti. Petik 2 Dengan bakat dan sumber daya Honglei, suatu hari, dia pasti bisa menjadi salah satu kultifator paling kuat di dunia. Namun, saat ini, dia masih terlalu muda. Dia hanya berkultifasi selama satu dekade atau lebih. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang aneh tua yang telah berkultifasi selama beberapa dekade, atau bahkan lebih dari satu abad. Mereka menghadapi seseorang di peringkat master kali ini. Bahkan Zuan tidak mau mengambil risiko tanpa memahami situasi di dalamnya. Ketika dia mendengar nada kerasnya, Qi Honglei berpikir sebentar dan berkata, Baiklah kalau begitu. Aku tidak ingin menahanmu di dalam. Bagaimana dengan ini? Aku akan menunggu di luar untuk membantumu nanti. Jika saya merasa bahwa Anda dalam bahaya sama sekali, saya akan menyebabkan gangguan di luar untuk menarik perhatian mereka. Dia mungkin saja masuk jika dia sendirian. Tapi karena dia bersama Zuan, dia sama sekali tidak ingin menyeretnya bersamanya. Zuan tersenyum dan mencubit pipinya. Dia baru saja akan menyelinap masuk ketika Qi Honglei tiba-tiba menangkapnya. Di tangannya ada lentera. Dia berkata, Bawa ini bersamamu. Benda ini disebut lentera permaisuri kecil. Setelah dinyalakan, itu dapat mengunci segala sesuatu dalam radius beberapa zang. Tentu saja, jika kultifasi target sangat tinggi, itu tidak akan dapat menghentikan mereka, tetapi setidaknya dapat memperlambat gerakan mereka. Anda harus menyimpan ini untuk berjaga-jaga. Petik 2. Dia akan menjelaskan cara menggunakan lentera permaisuri kecil kepada Zuan, tetapi Zuan sudah mendorongnya kembali ke tangannya. Dia berkata, Jangan khawatir. Item ini tidak akan banyak membantu saya dengan kultifasi saya saat ini. Ini adalah kartu truf Anda, jadi Anda harus menyimpannya untuk melindungi diri Anda sendiri. Anda masih perlu membantu saya setelah itu. Bagaimana jika para ahli itu akhirnya mengelilingi Anda? Saya akan merasa lebih nyaman jika Anda memiliki benda ini pada Anda. Petik 2. Ketika dia mendengar keyakinan dalam suaranya dan melihat ketenangan dalam ekspresinya, Kiyuhonglei tersenyum dan tidak bertahan dengan masalah itu. Dia berkata, Saya lupa bahwa kultifasi Anda sudah sangat berbeda sekarang. Itu juga bagus. Kamu harus berhati-hati. Zuan mengangguk. Dia menyelinap masuk segera setelah penjaga pergi. Mereka telah mengamati pergerakan para penjaga di siang hari, jadi dia dapat dengan mudah menembus pertahanan mereka. Tetapi semakin jauh dia pergi, semakin jelas dia bisa merasakan keamanan menjadi lebih ketat. Ada banyak tempat tersembunyi dengan penjaga yang mengawasi dari segala arah. Mereka akan segera waspada jika bahkan sehelai rumput bergerak sedikit aneh. Mengapa kelompok pedagang harus begitu misterius? Zuan mengerutkan kening. Dia semakin merasa ada yang salah dengan kelompok pedagang Zenyuan. Tentu saja, dengan kultifasinya saat ini, serta kemampuan pengintaian lencana Giyok, tidak terlalu sulit baginya untuk menghindari semua penjaga. Tapi ada terlalu banyak bangunan di area grup pedagang Zenyuan. Zuan tidak mencapai banyak hal bahkan setelah mencari beberapa saat. Dia dengan cepat menghentikan usahanya yang sia-sia dan malah bersembunyi di bayang-bayang sebuah bangunan. Pada saat yang sama, dia meningkatkan jangkauan efektivitas lencana Giyok, mengendalikan semua makhluk kecil di area grup pedagang Zenyuan dan meminta mereka membantunya. Tentu saja, dengan kecerdasan makhluk kecil itu, pasti akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan ahli ras iblis. Namun, Zuan tidak membutuhkan mereka untuk memahami apapun, dia hanya membutuhkan mereka untuk perasaan takut naluriah mereka. Pihak lain adalah pembudidaya ras iblis peringkat master. Makhluk-makhluk kecil itu, dalam arti yang lebih luas, juga makhluk ras iblis. Hanya saja mereka adalah binatang dengan kecerdasan rendah. Itulah mengapa pembudidaya ras iblis sejati akan memberikan tekanan alami pada makhluk kecil seperti itu. Jika makhluk-makhluk kecil itu memasuki jarak tertentu, mereka akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Kemudian, dia akan tahu di mana targetnya. Makhluk-makhluk kecil mulai berlarian di sekitar semua bangunan yang berbeda. Penjaga Manor bingung, bertanya-tanya hal aneh macam apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir bahwa makhluk-makhluk itu terlalu lapar, dan keluar untuk mencari makanan. Proses itu berlanjut. Setelah sebatang dupa, Zuan akhirnya menemukan hasilnya. Dia membuka matanya dan melihat sebuah bangunan beberapa ratus meter. Tempat itu gelap gulita, dan tidak ada makhluk kecil yang berani mendekati daerah itu. Bahkan kucing dan tikus yang lewat bergidik ketakutan. Itu dia, Zuan menendang tanah. Dia diam-diam pergi seperti burung hantu. Seluruh halaman masih mematikan, tetapi Zuan tidak berani lengah. Dia menggunakan kantong bumbu selirbay untuk menekan auranya secara ekstrim, lalu menggunakan mirror meraj untuk sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi ki yang paling lemah sekalipun. Baru kemudian dia perlahan mendekat. Meskipun pihak lain adalah seorang kultifator peringkat master, itu bukan pertama kalinya Zuan menghadapi peringkat master. Dia bahkan telah bertarung melawan-lawan yang lebih kuat di masa lalu. Dia sudah berada di puncak peringkat ke-9. Bersama dengan gudang manual rahasia dan kemampuan anehnya, dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia benar-benar bertarung melawan peringkat master 1 lawan 1. Dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya di sepanjang jalan, khawatir mungkin ada penjaga tersembunyi lainnya. Namun, dia tidak menemukan satu pun bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa tidak ada gunanya memiliki penjaga di sana. Pihak lain adalah salah satu pembudidaya terbaik ras iblis. Jika ada penjaga di sana, itu mungkin hanya mengungkapkan identitasnya. Karena itu, dia mempercepat langkahnya dan tiba di tengah ruangan. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa bisikan. Hah, ada lebih dari satu orang di sini. Zuan terkejut dan segera melambat. Dia masih bisa menghadapinya jika itu hanya satu pembudidaya peringkat master ras iblis, tetapi jika ada beberapa, itu akan jauh lebih merepotkan. Tapi dia masih tidak bisa menahan rasa penasarannya sendiri. Karena ada orang yang berbicara, dia mungkin bisa mendengar beberapa rahasia tentang pembunuhan Zuo Su, dan dia bahkan mungkin bisa membatalkan TKTK terbesar Cloud Center Commandery. Adapun fakta bahwa ada lebih banyak orang yang hadir, dengan kultivasinya saat ini, dia setidaknya harus bisa melarikan diri hidup-hidup. Tidak mungkin ada banyak pembudidaya peringkat master di sana, kan? Dia pindah ke jendela, lalu membuat lubang kecil untuk melihat melalui. Tidak ada cahaya di dalam, membuat interior menjadi gelap. Namun, dengan kultivasinya, dia masih hampir tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Tidak ada barang rumah tangga, kecuali satu meja bundar. Meja itu sangat besar, lebih dari sepuluh kali ukuran meja biasa. Namun, tidak banyak orang yang duduk di sana. Hanya ada lima orang. Mereka semua duduk cukup jauh dari satu sama lain, seolah-olah mereka berjaga-jaga terhadap satu sama lain. Tidak heran meja itu begitu besar. Sementara itu, masing-masing dari mereka disembunyikan oleh jubah hitam tebal. Zuan berpikir, bagaimanapun juga, drama-drama dari duniaku itu membohongiku. Para karakter dalam drama tersebut hanya akan memiliki beberapa topeng yang menutupi wajah mereka atau bahkan hanya mata mereka. Paling banyak memakai kacamata, tapi kemudian tidak ada orang lain yang bisa mengenali mereka. Dia selalu berpikir bahwa jika dia ada di sana, dia pasti akan mengenali mereka. Tapi Zuan benar-benar tercengang, karena orang-orang ini menyamar dengan sangat baik. Dia tidak bisa melihat penampilan asli mereka sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membedakan jenis kelamin mereka. Lihatlah betapa tertutupnya orang-orang ini. Ini jelas merupakan pertemuan ilegal. Sementara Zuan mengejek mereka, seseorang angkat bicara. Mengapa Zuosu dibunuh?